Jimat teleportasi itu secara akurat mengirim kuyuh keluar dari lembah pemakaman dewa. Saat dia mendarat, sekelilingnya sunyi senyap. Kuyuh mengamati area itu dengan kehendak spiritualnya. Beberapa mil di depannya terdapat ngarai yang menghalangi kehendak spiritual, dan pintu masuk ngarai itu dipenuhi kabut. Kabut itu seakan-akan terikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kabut itu hanya bertahan di pintu masuk lembah dan tidak menghilang. Kuyuh tahu bahwa pintu masuk lembah itu adalah lembah pemakaman dewa. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang cerah, tatapannya sangat damai. Saat itu, dia tidak punya keinginan apapun, juga tidak punya permintaan yang berlebihan. Yang dia inginkan hanyalah keheningan. Saat dia berjalan perlahan menuju pintu masuk lembah pemakaman dewa, kondisi pikiran kuyuh bagaikan langkah kakinya. Kuyuh, memasuki lembah pemakaman dewa berarti kematian yang pasti. Mau uji hanyalah seorang pejalan kaki dalam hidupmu. Kau adalah putra surga yang bangga yang telah memadatkan kisi dewa primal. Jika kau bahkan tidak dapat memahami hal ini, maka kultifasimu akan sia-sia. Suara dewa raja kayu pemandu terdengar tepat waktu, menyebabkan kuyuh menghentikan langkahnya. Kuyuh tahu bahwa raja dewa pemandu kayu dan yang lainnya telah berteleportasi. Dia perlahan berbalik dan membungkuk, dua leluhur, aku hanya ingin memberi penghormatan kepada uji. Kalau tidak, hatiku tidak akan tenang. Ketika dewa raja kayu pemandu mendengar kata-kata kuyuh, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Ingat, jangan berada dalam jarak tiga kaki dari kabut. Raja dewa pemandu kayu tidak terlalu memikirkan kuyuh yang mencari kematian dengan memasuki lembah pemakaman dewa. Dengan kisi dewa purba milik kuyuh, hanya masalah waktu sebelum dia melangkah ke tahap raja dewa. Tidak seorang pun yang akan percaya bahwa seorang kultifator yang telah mampu melangkah ke tahap raja dewa tiba-tiba akan bunuh diri. Para kultifator mengolah grendau, dan emosi hanya menempati bagian yang sangat kecil dari grendau. Sangat sedikit kultifator yang dapat berkultifasi hingga tingkat tertentu yang tidak dapat menembus penghalang cinta. Bila seseorang tidak dapat mengatasi penghalang cinta, akan sangat sulit baginya untuk berkultifasi ke alam dewa ilahi. Dan kuyuh tidak menghabiskan banyak waktu untuk melangkah ke alam dewa ilahi. Para dewa raja lainnya tidak mempermasalahkannya. Pikiran mereka kurang lebih sama dengan Gadingwood. Kuyuh adalah seorang kultifator berbakat, dan dia bahkan memadatkan kisi dewa primal yang membuat semua orang iri. Akan menjadi lelucon jika dia mengatakan bahwa dia sendiri yang akan mencari kematian. Apapun alasannya, semuanya sama saja. Kuyuh membungkuk sekali lagi sebelum melanjutkan berjalan menuju pintu masuk lembah pemakaman dewa. Teman Dao Gadingwood, kau mengatakan orang ini bernama Mouji. Tuan Kedutaan Besar dari Kedutaan Besar Kultifator Su Ping tiba-tiba bertanya. Bukan hanya Tuan Kedutaan Besar dari Kedutaan Besar Kultifator, bahkan Tetua Gunung Penyembunyian Bintang, Rao Si, juga memperhatikan Raja Dewa Kayu Pemandu. Kuyuh mempercepat langkahnya dan tiba di pintu masuk lembah pemakaman dewa dalam waktu singkat. Melihat Kuyuh memang berhenti di pintu masuk lembah untuk memberi penghormatan, Rao Si dan Su Ping tidak keberatan. Mereka berdua menatap Dewa Raja Kayu Penuntun. Bagaimanapun, nama Mouji terlalu dekat hubungannya dengan mereka. Bahkan Tailanshan pun melihat ke arah Gatking Gadingwood. Ia juga sudah mendengar nama Mouji berkali-kali. Namun, ia tidak begitu mengerti Mouji. Iya, dia memang bernama Mouji. Karena hanya sedikit dari kalian yang ada di sini, kalian seharusnya sudah pernah mendengar tentangnya. Orang ini sangat berani. Dia membunuh puluhan murid jenius dari sekte-sekte papan atas. Dewa Raja Kayu Pemandu menganggup dan berkata, Mouji sangat terkenal di domain dewa. Tidak mengherankan bahwa orang-orang dari benua dewa ini pernah mendengar tentangnya. Rao Si tiba-tiba menggambar sebuah gambar di udara, Teman Dau Gadingwood, apakah Mouji yang kamu sebutkan adalah orang ini? Meskipun Rao Si telah menggambar gambar Mouji, Raja Dewa Penuntun Kayu tidak mempermasalahkannya dan berkata, Benar sekali, ini orangnya. Mouji memiliki banyak harta karun di tubuhnya. Wajar saja jika para ahli dari benua dewa memikirkannya. Rao Si berkata dengan lemah, Jadi maksudmu Raja Dewa Penuntun Kayu berbohong kepada kita ketika dia mengatakan Mouji telah jatuh. Raja Dewa Kayu Pemandu buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata, Saya mohon maafkan saya. Murid saya Kuyu adalah orang yang keras kepala. Jika saya tidak mengatakan bahwa Mouji telah jatuh, dia akan tetap keras kepala. Jadi, lebih baik aku memotong pikirannya. Lagipula, memang benar bahwa Mouji ditangkap oleh rumah dagang dewa Master Hitam. Namun, itu adalah sesuatu yang terjadi sejak lama. Raja Dewa Lautan mengintai mengerti arti dibalik kata-kata Rao Si. Dia buru-buru bertanya, Teman Dao Rao Si, mungkinkah kamu pernah melihat Mouji? Suping dari kedutaan besar kultifator mendengus dan berkata, Mouji telah lama tiba di benua dewa. Orang ini bahkan lebih kejam dan tak kenal ampun di benua dewa. Dia membunuh banyak murid di wilayah rahasia. Dia bahkan membunuh muridku, Li Wu Zen, yang baru saja melangkah ke tahap Raja Dewa. Apa? Kali ini, God King Gai Dingwood dan God King Skorat Si berseru kaget. Dulu ketika Mouji melarikan diri, dia hanya berada di tahap Naschen God. Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah mampu membunuh God Monarch. Dao Frensu tidak asal bicara. Mouji tidak hanya membunuh Li Wu Zen dari Chultifator's Embassy, dia juga membunuh jenius single returning God God dari God Continent, Gai Ji. Dia bahkan mencuri sumber daya murid jenius Star Concealing Mountain milikku, Jusen. Tidak apa-apa jika dia tidak keluar. Namun, saat dia keluar, aku khawatir nyawanya tidak akan berada di tangannya. Raja Dewa Kayu Pemandu dan Raja Dewa Lautan menghirup udara dingin. Mouji ini terlalu pandai menimbulkan masalah. Mereka sudah tahu seberapa kuat Chultifator's Embassy dan Star Concealing Mountain. Kepala Sekte Gerbang Dewa Tunggal yang kembali, Fang Kiling, juga merupakan ahli puncak. Apa sebenarnya yang dimakan Mouji hingga menjadi begitu berani? Jika memang begitu, membunuh beberapa pengikut Phoenix Soul God Estet dan Nine Evolutions God Sec hanyalah masalah kecil. Bagaimana dia tiba di Benua Dewa? Susunan transfer di Samudera Nirvana baru saja dipasang belum lama ini. Dewa Raja Kayu Pemandu bergumam pada dirinya sendiri. Rausi mengerutkan kening dan berkata perlahan, orang ini pasti punya cara lain. Dia pasti sudah tiba di Benua Dewa sebelum susunan transfer dipasang. Lagi pula, bahkan jika Arai Transfer sudah terpasang sejak lama, dia tidak akan memiliki hak untuk menggunakannya dengan statusnya saat ini. Orang ini telah menyinggung banyak sekte puncak di domain Dewa. Sekarang keberadaannya telah terungkap, dia tidak akan lagi sesantai sebelumnya, kata Dewa Raja Kayu Pemandu. Rausi menggelengkan kepalanya, aku khawatir itu hanya hayalanmu saja. Mouji telah menyinggung banyak ahli di Benua Dewa, tetapi dia masih hidup dan sehat. Semua orang tahu di mana dia berada tetapi tidak seorang pun berani menyentuhnya. Rausi tidak menyelesaikan kalimatnya. Bahkan para ahli puncak di Benua Dewa tidak berani menyentuh Mouji. Dia adalah orang pertama yang tidak percaya bahwa ada orang di wilayah Dewa yang berani menyentuh Mouji. Mengapa? Tanya Dewa Raja Pemandu Kayu dengan bingung. Bahkan Gatking Skoretsi pun menatap Rausi dengan ragu. Tidak peduli seberapa kuat kultifasi Mouji, dia hanya berada di lingkaran besar tahap Dewa Surgawi. Jadi bagaimana jika dia berada di tahap Dewa Raja? Mengapa tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya setelah menyinggung Raja Dewa? Dia tinggal di Akademi Pembelajaran Nirvana. Faktanya, dia adalah pengendali sejati tanah manusia Akademi Pembelajaran Nirvana, kata Rausi Samar-Samar. Sebelum perebutan sumber daya, Mouji hanyalah murid luar Akademi Pembelajaran Nirvana. Tinggal di tanah manusia sama saja dengan makan dan menunggu kematian. Setelah pertarungan memperebutkan sumber daya, Mouji memperoleh tempat pertama dan memperoleh sumber daya yang membuat semua orang di Akademi Pembelajaran Nirvana iri. Hukum di tanah manusia tidak memadai sehingga tidak cocok bagi kebanyakan kultifator untuk berkultifasi. Namun, kultifator yang memolah teknik manusia abadi bagaikan ikan di air. Dewa Raja Penuntun Kayu dan Dewa Raja Laut gosok saling bertukar pandang dan mendesah dalam hati. Mouji ini tampaknya mampu menonjol dimanapun dia pergi. Dulu saat dia berada di Sekte Fana Surgawi wilayah dewa, Mouji juga mampu memperoleh posisi tinggi di Sekte Fana Surgawi dengan kultifasinya yang terendah. Sekarang dia berada di benua dewa, dia tetap luar biasa seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaannya adalah tidak ada sekte yang berani pergi ke tempat dia berada sekarang. Meskipun mereka belum pernah ke Nirvana Learning Academy, mereka telah mendengar terlalu banyak rumor tentang Nirvana Learning Academy. Raja Dewa Penuntun Kayu dan Raja Dewa Laut tergerus sudah berpikir bahwa mengingat kecepatan pertumbuhan Mouji, akankah dia berjuang menuju Sekolah Dao Forgotten Creek karena kuyuh. Memikirkan hal ini, suasana hati kedua Raja Dewa menjadi masam. Ah, Wang Yun Kian tiba-tiba berteriak kaget sebelum menerkam ke depan. Tai Lanshan menghela nafas. Dengan lambayan tangannya, dia membawa Wang Yun Kian kembali. Sudah terlambat. Ayo pergi. Ikuti aku kembali ke sekte. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa kuyuh, yang masih memberikan penghormatan, tiba-tiba melesat memasuki lembah pemakaman Dewa dengan cepat. Pada saat ini, tidak perlu lagi membicarakan tentang Raja Dewa, bahkan para ahli Dewa Kesatuan tidak akan mampu menghentikan kuyuh. Berita tentang Suyin menghilang dari pegunungan Tulang Putih. Untungnya, permaisuri abadi Wen Lan berada di sisi Suyin. Hal ini membuat Mouji merasa sedikit lebih tenang. Mouji, yang tidak punya tujuan, kembali ke sekte Fana Surgawi. Meskipun sekte Heavenly Mortal pernah mengalami kemunduran di masa lalu, ia masih mampu bertahan. Pada saat ini, sekte Surgawi Fana telah ditumbuhi rumput liar dan tidak ada lagi energi spiritual Dewa. Mouji berjalan ke alun-alun di luar sekte Surgawi Fana. Tempat ini juga ditumbuhi rumput liar. Banyak mayat dan kerangka berserakan di antara rumput liar. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Mouji mengambil sebuah token kayu abu-abu dengan tulisan di atasnya. Ia menatap token kayu itu dengan curiga. Ini karena kata-kata, memberi penghormatan kepada sekte Surgawi Fana, tertulis di sana. Meskipun rusak, ia masih bisa mengenali kata-kata itu. Sekte Heavenly Mortal dihancurkan oleh Phoenix Soul God Estate dan Nine Evolutions God Sec. Secara logika, mereka seharusnya sudah dimusnahkan. Siapakah ini? Bagaimana dia bisa melarikan diri dan kembali untuk memberikan penghormatan? Mouji dengan santai melemparkan token itu ke dalam cincin penyimpanannya sebelum mempercepat langkahnya. Patung besar yang berdiri di kaki sekte Surgawi Fana sudah rusak. Sekarang setelah jatuh ke tanah, patung itu tampak semakin menyedihkan. Melihat patung yang rusak ini, Mouji merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan. Dia bingung. Ketika pertama kali datang ke sekte Fana Surgawi, Yin Lin berkata bahwa patung ini mirip dengannya. Kenyataannya, ketika dia melihat patung tersebut, mata patung tersebut memang mirip dirinya. Pada saat ini, dia merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan. Mungkinkah ini benar-benar ada hubungannya dengan patung ini? 1042 Mouji membungkuh dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh patung ini. Informasi aneh yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke lautan kesadaran Mouji seperti gelombang pasang. Mouji bergegas untuk menjaga pikirannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menurunkan tangannya karena terkejut. Meskipun lautan kesadarannya luas dan ia bahkan memiliki danau lautan kesadaran berwarna ungu, informasi yang mengalir ke lautan kesadarannya terlalu rumit. Akan tetapi, informasi yang mengalir ke laut kesadarannya terlalu luas, begitu luasnya hingga dapat membelah laut kesadaran orang biasa. Hanya sebagian kecil dari informasi rumit ini yang berguna. Beberapa jam kemudian, Mouji hanya mampu memilah beberapa bagian informasi yang terfragmentasi. Semua bagian informasi yang tidak jelas itu telah dihancurkannya. Pemilik asli patung ini bernama Liu Xing. Ia tampak seperti orang yang luar biasa. Kepribadiannya sangat kuat dan dia memiliki mentalitas sebagai orang paling berkuasa di dunia. Akhirnya, orang ini menyinggung sekelompok ahli dan dikelilingi oleh mereka. Akhirnya, dia terluka parah hingga tidak dapat pulih. Di saat-saat terakhir hidup Liu Xing, ia bertemu dengan seseorang bernama Guan Huan. Bakat Guan Huan rendah, tetapi ia memiliki kepribadian yang optimis. Ia mewariskan grendaunya kepada Guan Huan. Setelah menyampaikan grendaunya kepada Guan Huan, Liu Xing membagi keinginannya menjadi miliaran helai dan meresap ke alam semesta yang luas. Ia berharap ada seseorang yang akan menyatu dengan keinginannya dan menghidupkannya kembali. Ini semua informasi yang diperoleh Mou Ji. Pada saat ini, Mou Ji tidak bisa lagi duduk diam. Dia sudah tahu siapa Guan Huan sebenarnya. Dia adalah pendiri Sekte Fana Surgawi. Selama ini, dia mengira bahwa Sekte Fana Surgawi bisa seperti sekarang ini berkat Guan Huan. Sekarang, Mou Ji akhirnya mengerti bahwa Guan Huan diberikan oleh ahli bernama Liu Xing. Dia yakin bahwa Guan Huan menggunakan jasad Liu Xing untuk merekonstruksi patung ini. Kemudian, orang-orang dari Sekte Surgawi Fana bahkan tidak tahu siapa pemilik patung ini. Mereka bahkan mungkin mengira bahwa patung ini adalah Guan Huan. Namun, Mou Ji tidak mempermasalahkannya. Yang ia khawatirkan adalah ahli bernama Liu Xing ini telah membagi keinginannya menjadi miliaran helai dan menyebar ke seluruh alam semesta yang luas. Orang ini berharap bisa meminjam kekuatan Mou Ji untuk bangkit kembali. Ini bukan masalah kecil. Mou Ji yakin bahwa dia memiliki keinginan dari sebuah meteor. Kalau tidak, ketika dia melihat patung meteor itu, dia tidak akan merasa sedih seperti itu. Meskipun dia memiliki tungku langit dan bumi serta setumpuk pil elemen hukum surgawi. Saat ini, Mou Ji sedang tidak ingin berkultivasi. Ia meletakkan sisa-sisa patung itu ke dalam kotak biok. Setelah itu, Mou Ji memasuki kedalaman sekte surgawi fana dan memasuki dunia fana. Dia mulai mencari sedikit keinginan di tubuhnya. Mou Ji tahu bahwa ini lebih sulit daripada mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ini karena meskipun ini menyatu dengan jiwanya, ia tidak akan memiliki kesadaran subjektif. Hanya ketika kultivasinya meningkat hingga ke tingkat tertentu dan mencapai taraf kekuatan tertentu, maka kesadaran ini akan menjadi kesadaran sejati. Mou Ji pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia ingin menghancurkan untayan keinginan ini sebelum bisa membentuk kesadaran subjektif yang sebenarnya. Dunia fana adalah dunia Mou Ji sendiri. Ada tumpukan pembuluh darah spiritual dewa dan kristal dewa bermutu tinggi di sini. Ditambah dengan nafas hongmeng dan tungku langit dan bumi, tempat ini telah lama menjadi tanah suci kultivasi. Tidak perlu membicarakan dahuang, bahkan Suai Guo tahu bahwa ia harus segera meningkatkan tingkat kultivasinya, jadi ia memutuskan untuk berkultivasi dengan tekun di samping. Sejak Mou Ji memasuki dunia fana, lautan kesadaran dan kehendak spiritualnya telah merasuki setiap bagian tubuhnya, termasuk darah, tulang, meridian, dan bahkan jiwanya. Sebulan kemudian, Mou Ji yang kelelahan membuka matanya. Matanya dipenuhi kekecewaan. Ia tidak menemukan sehelai tekat di tubuhnya. Bahkan setelah dia membuka kotak biok dan menyentuh sisa-sisa patung itu, perasaan sedih itu masih ada. Ini berarti bahwa keinginan dalam tubuhnya masih ada. Mou Ji mengepalkan tangannya erat-erat. Apapun yang terjadi, ia harus menemukan lokasi untayan keinginan itu. Sebulan berlalu, Mou Ji sangat lelah hingga wajahnya pucat dan tubuhnya menjadi kurus. Namun, dia masih belum dapat menemukan lokasi untayan keinginan itu. Mou Ji berhenti mencari. Ia berpikir, mungkinkah ia benar-benar reinkarnasi Liu Xing? Jika demikian halnya, dia memang tidak akan mampu menemukan untayan kemauan itu. Kenyataannya, Mou Ji tidak menyukai orang seperti Liu Xing yang menganggap dirinya orang nomor satu di dunia. Jika dia benar-benar reinkarnasi Liu Xing, dia harus menerimanya tidak peduli betapa dia tidak menyukainya. Sambil mendesah, Mou Ji bersiap untuk berhenti mencari untayan tekad itu. Dia ingin meningkatkan level kultivasinya ke tahap Dewa Surgawi akhir. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada jejak Sekterusak. Dulu, saat dia dicap oleh Sekterusak, dia masih belum bisa menemukannya. Meskipun kehendak dan jejak merupakan dua konsep yang sama sekali berbeda, prinsip dibalik keduanya serupa. Keduanya tercetak pada tubuh seorang kultifator melalui kehendak atau kehendak spiritual. Jejak itu merupakan tanda bahwa orang yang meninggalkan jejak itu akan mengetahuinya. Di sisi lain, kemauan jauh lebih mengerikan. Begitu tumbuh, ia akan langsung mengerogoti semua hal tentang orang tersebut. Jika bukan karena Nong Suan, dia mungkin tidak akan bisa menemukan jejak Sekterusak. Nong Suan, seorang gadis lembut yang seperti gadis tetangga, memiliki julukan Peri Racun. Dia adalah pembunuh dari Sekterusak dan telah membunuh banyak ahli dari Sekterusak. Jika dia tidak bertemu Mouji, jika dia tidak memiliki saluran detoksifikasi, dia pasti sudah mati di tangan Nong Suan. Peri Racun Nong Suan juga merupakan orang yang bereinkarnasi seperti dirinya. Sebelum meninggal, dia memberitahu dia di mana jejak Sekterusak berada. Jejak Sekterusak ditempatkan di jalur sirkulasi teknik kultifasi seorang kultifator. Selama jalur sirkulasi seorang kultifator, akan ada jejak-jejak keinginan spiritual. Jejak ini akan melekat pada energi unsur di tubuh kultifator. Bahkan jika ia merasa ada beberapa masalah dengan jalur sirkulasi, ia akan berpikir bahwa itu karena energi spiritual yang tidak mencukupi atau pencerahan yang tidak memadai. Seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan akan melupakannya. Sebenarnya, jejak Sekterusak telah ditempatkan selama beberapa waktu. Selama proses kultifasi, dia secara sengaja atau tidak sengaja mengabaikan jejak-jejak itu pada energi unsurnya. Ini adalah metode jejak tercanggih yang pernah dilihat Mowuji. Bahkan sekarang, dia hanya bisa menghapusnya. Dia tetap tidak akan menempelkan jejak seperti itu pada dirinya sendiri. Saat memikirkan hal ini, Mowuji mulai mengalirkan energi spiritualnya sekali lagi. Kali ini, dia dengan hati-hati memeriksa setiap jejak energi unsur dan energi spiritual dewa di 108 meridiannya. Yang membuat Mowuji kecewa adalah setelah 10 hari berikutnya, ia mendapati bahwa energi elemental dan sirkulasi spiritualnya tidak terhalang, tidak ada masalah sama sekali. Tepat saat Mowuji hendak menyerah mencari untuk kedua kalinya, secercah cahaya terang melintas di benaknya. Jantung Mowuji tiba-tiba tersentak. Ia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sebenarnya, dia sudah merasakan ada yang tidak beres sejak lama. Hanya saja dia tidak terlalu memerhatikannya. Hari ini, dia menemukan jawabannya. Itu adalah seni sakral tingkat puncaknya, roda kehidupan dan kematian. Kembali saat ia melangkah ke tahap abadi dan mulai mengembangkan seni sakralnya, roda kehidupan dan kematian juga mengalami beberapa perubahan. Awalnya, roda kehidupan dan kematian merupakan salah satu seni sakralnya yang hebat. Setelah menggunakannya, ia akan mengendalikan roda kehidupan dan kematian untuk menyedot kekuatan hidup dan mengubahnya menjadi energi kematian. Pada saat pencerahan itu, roda kehidupan dan kematiannya benar-benar dapat menyerap semua kekuatan hidup dan energi kematian. Itu belum semuanya. Setelah menyerap kekuatan hidup dan energi kematian, roda kehidupan dan kematian dapat tumbuh dengan sendirinya. Saat itu, Mouji sedikit khawatir dan hatinya terasa sesak. Ia belum pernah mendengar tentang seni sakral yang bisa tumbuh dengan sendirinya. Jika seni sakral itu tumbuh dengan sendirinya, bukan tidak mungkin baginya untuk melahap pemilik aslinya. Lihat bab 775 dan 776 untuk rincian lebih lanjut. Dao Fana Mouji perlahan-lahan dieksplorasi sendiri. Hal itu terutama melalui meridian wahyu Dao di 108 meridiannya. Mengenai seni sakral yang dapat tumbuh dengan sendirinya selama kultivasi, Mouji benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya tahu ada sesuatu yang salah. Tetapi hari ini, dia akhirnya mengerti apa yang salah dengan roda kehidupan dan kematian. Seni sakral adalah metode para kultivator. Bagaimana mungkin ada metode yang dapat menyerap kekuatan hidup dan energi mematikan untuk tumbuh? Ini tidak sesuai dengan aturan langit dan bumi. Mouji sangat jelas tentang seberapa kuat roda kehidupan dan kematiannya. Sebelum jari tujuh dunianya berkembang sepenuhnya dan hukum waktu masih samar, roda kehidupan dan kematiannya adalah seni sakral nomor satu. Setelah memahami masalah roda kehidupan dan kematian, Mouji tidak lagi berminat untuk tinggal di dunia Fana untuk berkultivasi. Dia meninggalkan dunia Fana dan mendarat di gunung utama sekte Fana Surgawi yang hancur. Dia harus menyingkirkan bahaya tersembunyi di roda kehidupan dan kematian. Namun, selama dia memiliki roda kehidupan dan kematian, bagaimana dia bisa menyingkirkan bahaya tersembunyi itu? Tidak menggunakan roda kehidupan dan kematian. Ini tidak berarti bahwa bahaya tersembunyi dalam roda kehidupan dan kematian telah dihilangkan. Roda kehidupan dan kematian adalah salah satu seni sakral favorit Mouji. Karena saluran vitalitasnya, roda kehidupan dan kematian adalah eksistensi yang tak terkalahkan di antara mereka yang berada di tahap yang sama. Itu juga merupakan seni sakral tingkat puncak yang memungkinkannya untuk bertarung melawan mereka yang berada di tahap yang lebih tinggi. Sekte Surgawi Fana jelas bukan tempat terbaik untuk menyingkirkan bahaya tersembunyi dari roda kehidupan dan kematian. Dunia Fana miliknya juga bukan tempat yang baik. Setelah banyak pertimbangan, Mouji tetap memutuskan untuk pergi ke Samudera Kepunahan Nirvana. Hanya di Samudera Nirvana tidak akan ada seorang pun yang mengganggunya saat ia sedang melenyapkan bahaya tersembunyi dari roda kehidupan dan kematian. Sebelum dia menyingkirkan bahaya tersembunyi ini, dia tidak bisa pergi dan mencari Suyin. Tiga bulan kemudian, Mouji tiba di tepi Samudera Kepunahan Nirvana. Tempat yang dipilihnya jauh dari Clear Ocean Path dan juga jauh dari Array Transfer. Setelah memastikan tidak ada kultifator lain di sekitar, Mouji melangkah ke Samudera Nirvana Kepunahan. Kitab Luo dan Jimat Sagedao melindungi lautan kesadarannya. Saat ini, ia memiliki fisik sage. Bahkan jika ia tidak mengedarkan teknik penempaan fisiknya, air laut dari Samudera Nirvana Kepunahan tidak akan mampu merusak tubuhnya. Beberapa hari berlalu, Mouji memilih sebidang tanah datar di dasar Samudera Nirvana Kepunahan untuk memasang susunan pertahanannya. Ke-108 Meridian mulai bersirkulasi dalam sirkulasi terbalik. Setiap sirkulasi dimulai dari saluran Wahyu Dao miliknya. Dia ingin menggunakan saluran Wahyu Dao miliknya untuk menemukan solusi atas masalah roda kehidupan dan kematian yang menyerap energi kematian untuk tumbuh. Kultifasi tidak mengenal waktu. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Para pembudidaya benua dewa dan domain dewa sudah terbiasa berinteraksi satu sama lain. Di sarang domain dewa yang baru diinkubasi, para pembudidaya domain dewa, benua dewa, dan ras dewa masih saling berhadapan. Selama 10.000 tahun terakhir, banyak sekali pembudidaya ras dewa yang terbunuh, dan banyak pula pembudidaya domain dewa dan benua dewa yang meninggal di sini. Mouji yang mengguncang seluruh wilayah dewa dan benua dewa saat itu sudah menjadi bagian dari masa lalu. Faktanya, sangat sedikit orang yang membicarakannya. Hanya ketika kisi dewa primal disebutkan, orang-orang terkadang akan teringat pada seorang kultifator dermawan bernama Mouji. Mereka juga terkadang teringat pada kuyuh dari sekolah Dao Forgotten Creek yang tahu bagaimana membalas kebaikan tetapi akhirnya binasa di lembah pemakaman dewa. 1043. Mouji, yang sedang duduk di dasar samudera Nirvana, telah berubah menjadi patung. Hanya riak energi Dao di sekelilingnya yang menunjukkan bahwa Mouji bukanlah patung. Dia masih menyimpulkan sesuatu. Selama 10.000 tahun ini, meskipun Mouji tidak sengaja memurnikannya, enam halaman kitab luo di lautan kesadarannya telah disempurnakan hingga segel ke-106. Meridian yang tak berujung beredar dan energi unsur dewa Mouji telah terakumulasi dalam tingkat yang besar. Jika Mouji mulai menerobos belenggu kultifasinya, ia akan mencapai tingkat yang bahkan ia sendiri tidak berani mempercayainya. Namun, energi unsur dewa yang terkumpul ini hanya beredar di lautan kesadaran, dan Tian, dan Meridian Mouji. Energi itu tidak digunakan oleh Mouji untuk menembus kemacetan. Kaca! Saluran Wahyu Dao mengeluarkan suara lembut. Mouji merasakan sakit yang tajam di saluran Wahyu Daonya. Dia tiba-tiba membuka matanya. Dia tidak dapat melanjutkan deduksinya lebih jauh. Saluran Wahyu Daonya telah mencapai batasnya. Kalau dia terus-menerus menggunakan saluran Wahyu Daonya untuk mencari solusi, bukan tidak mungkin saluran Wahyu Daonya akan runtuh. Mouji tidak perlu melanjutkan deduksinya. Berhasil atau tidak, dia sudah memiliki gambaran kasar tentang apa yang harus dilakukan dalam 10.000 tahun ini. Dengan kultifasinya, sudah sangat mengesankan baginya untuk memiliki gambaran kasar tentang apa yang harus dilakukan. Jika dia meminta lebih, keuntungannya mungkin tidak bisa menutupi kerugiannya. Mouji berdiri dan melangkah ke permukaan Samudera Nirvana. Permukaan Samudera Nirvana tak berbatas dan tidak ada seorang pun di sana. Selain Mouji, bahkan seorang ahli dewa kesatuan tidak akan mampu berdiri di sini. Hanya Mouji yang tidak mengolah saluran roh dan tidak memiliki akar spiritual. Mouji menata permukaan Samudera Nirvana dengan tenang. Hati Mouji dan Samudera yang tak terbatas itu perlahan-lahan menjadi dua sisi yang berbeda. Keduanya meluas keluar dan sama-sama tak terbatas. Suatu hari, dua hari. Pada hari ke-49, Mouji tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Ke-108 Meridian mulai bersirkulasi dengan liar. Ia melangkah maju di permukaan laut yang tenang. Segel tangannya yang terus-menerus membentuk segel tangan paling sederhana di udara. Segala sesuatu berawal dari hal yang biasa. Hanya dengan memulai dari hal yang biasa, seseorang dapat perlahan melangkah menuju hal yang luar biasa. Segel tangan yang paling sederhana ini tampaknya melampaui ruang dan waktu yang tak terbatas. Dari yang biasa, itu menjadi niat membunuh yang paling kuat dari dao besar. Tampaknya ada banyak sekali pemandangan yang tumbuh dan berkembang dalam segel tangan ini, lalu layu dan mati. Hai manusia dao, semua pikiran eksternal adalah ilusi. Hancurkan mereka. Memotong. Bunuh. Dengan teriakan yang jelas, jejak tangan Mouji berubah menjadi gelombang niat membunuh dao besar yang mendarat di tubuhnya sendiri. Kekuatan hidup terputus dan energi kematian terkikis. Semua seni sakral dan niat dao yang bukan milik Mouji muncul dengan jelas di dalam mortal grand dao miliknya. Niat membunuh dao vana itu tidak ragu untuk mencabik-cabik kehendak dao itu. Niat tak kasat mata mendarat di dalam lautan kepunahan nirvana. Ledakan. Lautan kepunahan nirvana yang selalu tenang bagaikan badai yang dahsyat. Ombak yang dahsyat muncul entah dari mana, membentuk gelombang demi gelombang di bawah kaki Mouji. Mouji memuntahkan lebih dari sepuluh suap darah. Seluruh wajahnya sepucat selembar kertas putih. Namun, saat ini, mata Mouji dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Dia sama sekali tidak tampak putus asa. Rasa rileks dan gembira yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya Mouji merasa begitu bebas dan rileks. Tidak ada lagi pengekangan. Setelah memutuskan untayan keinginan yang bukan miliknya, Dauvananya akhirnya mencapai tingkat baru. Raungan panjang terdengar dari mulutnya. Ombak-ombak ganas di sekitarnya tampak bersorak menyambut aumannya saat ombak-ombak itu naik semakin tinggi. Tidak peduli seberapa tinggi ombak itu, ombak itu hanya bisa bergemuruh di bawah kaki Mouji. Ombak itu tidak dapat menyentuh tubuh Mouji. Puluhan bendera Arai ditembakkan oleh Mouji. Rune Arai Void juga ditulis oleh Mouji. Setelah itu, urat nadi spiritual dewa tingkat setengah tertinggi dilemparkan oleh kaki Mouji. Pada saat ini, 108 meridian Mouji bersirkulasi dengan kecepatan yang lebih cepat. Vitalitas dari saluran vitalitasnya menyehatkan seluruh tubuh Mouji dalam waktu sesingkat mungkin. Dalam sekejap, kultivasi Mouji menembus ke dewa surgawi level 5, dewa surgawi level 6. Vena spiritual dewa setengah tingkat tertinggi di bawah kaki Mouji juga larut dengan kecepatan yang terlihat. Mouji tidak ragu untuk mengambil setumpuk pil hukum surgawi lainnya dan melemparkan vena spiritual dewa setengah tingkat tertinggi lainnya di bawah kakinya. Dewa surgawi level 9, dewa surgawi level 10. Ledakan. Yang paling. Saat kultivasi Mouji melangkah ke dewa surgawi level 12, sebuah petir tebal yang mengerikan menyambar. Mouji mengeluarkan raungan panjang lagi. Pada saat ini, dia meninjuk ke arah petir tebal itu. Sebelumnya, saat ia mengalami kesengsaraan, ia dapat menyerap esensi petir. Namun, jika kesengsaraan petir terlalu kuat, ia tidak akan dapat lagi menyerap esensi petir. Sebaliknya, ia harus bertahan melawan kesengsaraan petir. Sekarang, dia dapat dengan mudah menyerang esensi petir. Semakin kuat kesengsaraan petir, semakin dalam pemahamannya terhadap energi esensi petir. Tidak ada lagi kesengsaraan petir yang lebih nyaman daripada sekarang. Tidak ada lagi kehidupan yang lebih santai daripada sekarang. Ledakan. 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 Kilatan petir menyambar saat pukulan Mowuji mendarat. Kultifasi Mowuji berhasil menembus belenggu dan menerobos ke tahap Raja Dewa. Pada saat ini, akumulasi 10.000 tahun dapat dianggap telah habis sepenuhnya. Aura kesengsaraan petir semakin melemah dan gemuruh ombak di bawah kaki Mowuji pun semakin melemah. Mowuji bahkan berhenti menyerang petir. Kehendaknya mendarat di dunia fana miliknya. Saat ini, dunia fana miliknya memiliki radius 50.000 mil. Gunung-gunung dan sungai-sungai secara bertahap terbentuk. Di dalam kehampaan itu bahkan ada bintang, matahari, dan bulan. Meskipun itu hanya bentuk embryo dari sebuah hukum, ia telah memiliki garis besar yang benar. Setelah memperoleh lebih banyak wawasan mengenai hakikat petir, dunia abadinya memperoleh aura tambahan berupa perubahan cuaca. Suai Guo dan Dahuang menatap perubahan di dunia fana miliknya dengan kaget. Setelah 10.000 tahun, kultifasi Dahuang telah mencapai Dewa Surgawi Level 7. Suai Guo juga telah melangkah ke Dewa Surgawi Level 3. Seperti yang diharapkan Mowuji, Suai Guo dan Dahuang tidak membutuhkan kristal kisi dewa untuk memadatkan kisi dewa mereka. Mereka masih berhasil melangkah ke tahap Dewa Surgawi di dunia fana miliknya. Mowuji membuka tangannya dan sebuah kotak giok mendarat di tangannya. Saat dia membuka kotak giok itu, yang ada di dalamnya adalah sisa-sisa patung yang dikumpulkan oleh sekte Surgawi Fana. Pada saat itu, dia menatap sisa-sisa patung itu seolah-olah dia sedang melihat tumpukan puing. Emosinya tidak lagi terpengaruh. Mowuji membuka tangannya dan melemparkan sisa-sisa patung itu. Pada saat yang sama, bola api mendarat di sisa-sisa patung itu. Sisa-sisa patung itu berubah menjadi abu. Padahal Mowuji tahu kalau melempar sisa patung itu ke lautan Nirwana lebih baik untuk sisa patung itu. Lagipula, dia tidak benar-benar menghancurkan untayan keinginan yang melekat pada roda kehidupan dan kematiannya. Yang dia lakukan hanyalah mengirim untayan keinginan itu ke samudera Nirwana. Untayan keinginan meteor itu seharusnya berasal dari sisa-sisa patung ini. Jika dia tidak menghancurkan sisa-sisa patung itu, itu hanya akan menguntungkan untayan keinginan itu. Namun, Mowuji tidak memiliki hati yang baik. Kehendak ini menyebabkan dia mengasingkan diri selama 10.000 tahun. Kehendak ini bahkan berani menggunakan roda kehidupan dan kematian untuk melawannya. Bahkan jika itu tidak disadari, dia tidak akan bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Bahkan, dia akan membantu pihak lain. Setelah melakukan semua ini, Mowuji membentuk beberapa segel tangan. Jejak roda kehidupan dan kematian yin yang muncul di ombak yang mengamuk di samudera Nirwana. Jejak roda kehidupan dan kematian Roda kehidupan dan kematian tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerap energi kehidupan dan kematian untuk tumbuh. Sekarang, kekuatan roda kehidupan dan kematian sepenuhnya dikendalikan oleh wawasannya sendiri. Semakin kuat kultivasinya, semakin dalam wawasannya, semakin adaptif roda kehidupan dan kematian. Mowuji menggunakan beberapa teknik pembersihan kotoran pada dirinya sendiri. Setelah berganti pakaian, sosoknya melintas dan dia menghilang dari permukaan lautan Nirwana. Setelah melangkah ke tahap Raja Dewa, teleportasi angin milik Mowuji tidak hanya tidak memiliki jejak, bahkan tidak ada sedikitpun riak tipe angin. Bahkan jika dia berhadapan dengan Raja Dewa, Mowuji yakin dia akan dapat pergi dengan mudah. 10.000 tahun telah berlalu. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Suyin. Dia tidak tahu bagaimana keadaan tanah manusia miliknya. Awalnya, Mowuji ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan pedang kunwu dan kitab luo. Selain itu, sekarang setelah ia melangkah ke tahap Dewa Raja, ia perlu mengembangkan seni sakralnya. Namun, Mowuji khawatir dengan Suyin. Dia memutuskan untuk mencarinya terlebih dahulu. Kota Domain Dewa Baru. Ini adalah pertama kalinya Mowuji berada di kota Dewa Baru ini. Bagi seluruh wilayah Dewa, kota wilayah Dewa Baru adalah kota Dewa kultivasi terbesar. Alasan mengapa kota baru ini dibangun adalah karena susunan transfer melintasi samudera Nirvana dipasang di kota Domain Dewa Baru. Tidak hanya ada susunan transfer ke benua Dewa, ada juga susunan transfer ke sarang Domain Dewa yang baru diinkubasi. Di kota-kota Dewa yang lebih besar di Domain Dewa, akan ada susunan transfer ke kota Domain Dewa Baru. Ini setara dengan pusat transportasi. Tidak peduli seberapa tinggi hukum dunia kultivasi, kecepatan perkembangannya tidak jauh berbeda dari dunia fana. Sederhananya, jika ada pusat transportasi yang baik, perkembangan kota akan lebih cepat. Di dunia Dewa, logikanya sama. Kota Domain Dewa Baru-Baru berusia sekitar 10.000 tahun. Sekarang, kota ini adalah kota Dewa kultivasi nomor satu di dunia Dewa. Di sini, setiap jengkal tanah bernilai setara dengan emas. Mereka yang memiliki sumber daya keuangan yang lemah tidak akan mampu membangun diri di New God Domain City. Saat Mouji yang menyamar sebagai kultivator nakal berjalan memasuki kota wilayah Dewa Baru, dia dapat merasakan pekatnya energi spiritual Dewa. Formasi Dewa Pengumpul Energi di sini jelas merupakan formasi kelas 7. Hal ini membuat Mouji merindukan Chang Zheng Sing. Hanya Chang Zheng Sing yang dapat memasang susunan Dewa Pengumpul Energi kelas 7. Dibandingkan dengan Sing Mu, Chang Zheng Sing adalah orang yang dihormati Mouji. Mouji sangat familiar dengan rune susunan pertahanan di sini. Rune-rune ini diberikan olehnya. Pada saat ini, bahkan jika kota Domain Dewa Baru mengaktifkan susunan pertahanannya, itu tidak akan dapat menghentikan Mouji. Setiap jalan batu biru di kota Domain Dewa Baru memiliki lebar beberapa meter. Jalan utama memiliki lebar lebih dari 60 meter. Meskipun tidak semegah kota Nirvana Dao, desain kota baru ini pastinya paling logis di Domain Dewa. Jalan-jalan di kota Domain Dewa Baru tidak memiliki batasan apapun untuk mengisolasi keinginan spiritual. Ini mirip dengan kota Nirvana Dao. Semangat spiritual Mouji menyapu jalanan tanpa halangan apapun. Saat melihat papan nama rumah dagang Dewa Mastret Hitam, dia langsung marah. Kembali saat dia pertama kali memasuki Domain Dewa, dia ditangkap oleh rumah pedagang ini dan hampir dikirim ke lembah pemakaman Dewa. Sekarang setelah dia melihat rumah pedagang Dewa Mastret Hitam, Mouji segera berjalan mendekat. Jika Raja Dewa tidak ada di sini, dia akan menghancurkan rumah pedagang ini terlebih dahulu. Dia sudah menyinggung lebih dari satu atau dua kekuatan. Menyinggung satu kekuatan lagi tidak akan jadi masalah besar. Terlebih lagi, dia sedang menyamar. Siapa yang tahu siapa dia? 1044. Mouji menduga bahwa tidak ada Raja Dewa di rumah pedagang Dewa Mastret Hitam. Jika ada Raja Dewa, Xin Yanmo tidak akan berani membunuh orang bernama Ying Chong Chang itu. Rumah saudagar Dewa Mastret Hitam penuh sesak dengan orang. Meskipun Mouji berada di tahap Raja Dewa dan Dauvananya hampir sempurna, jika dia tidak memperlihatkan kemampuannya, dia tidak akan terlihat berbeda dari Dewa baru yang biasa. Mouji berjalan ke konter paling dalam dan mengetuknya. Ia berbisik kepada seorang asisten toko yang berjarak beberapa langkah, saya ingin membeli beberapa barang berharga. Apakah Anda punya di sini? Dia ingin tahu apakah rumah pedagang Dewa Mastret Hitam masih menjalankan bisnis Kristal Kisi Dewa. Banyak orang tahu bahwa lebih dari 80% Kristal Kisi Dewa berasal dari Lembah Pemakaman Dewa dan mereka bahkan tahu bagaimana Kristal itu ditemukan. Tak seorang pun di domain Dewa benar-benar peduli mengenai hal itu dan semua orang hanya memiliki pemahaman diam-diam. Bagi seorang pemula seperti Si Nian Mo, jarang baginya untuk membunuh Ying Chong Chang segera setelah mendengar rumah pedagang Dewa Mastret Hitam melakukan hal yang begitu keji. Terlebih lagi, Si Nian Mo mungkin tidak membunuh Ying Chong Chang karena dia membunuh para kultifator Dewa baru lahir untuk mendapatkan Kristal Kisi Dewa, tetapi karena tunangannya dibawa oleh rumah pedagang Dewa Mastret Hitam. Tentu saja, hal yang paling penting adalah bahwa Lightning Swat Manor tidak takut dengan rumah saudagar Dewa Mastret Hitam. Ketika asisten toko mendengar kata-kata Mo Uji, dia melirik Mo Uji dengan samar dan tidak keberatan. Dengan sekali lihat, Mo Uji bisa tahu bahwa tingkat kultifasi Mo Uji rendah dan bakatnya rata-rata. Mo Uji terkekeh dan mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, Aku punya Kristal Dewa. Lihat saja sendiri. Asisten toko itu dengan santai mengamati cincin penyimpanan itu dan matanya berbinar. Dia mengepalkan tangannya dengan penuh semangat dan melangkah maju beberapa langkah untuk mendekati Mo Uji. Meskipun dia hanya seorang asisten toko, dia telah lama berbisnis di rumah pedagang Dewa Mastret Hitam dan dia telah melihat banyak hal. Namun, dia benar-benar terkejut dengan metode Mo Uji hari ini. Cincin penyimpanan Mo Uji tidak hanya berisi tiga urat spiritual Dewa tingkat tinggi, tetapi juga setidaknya puluhan juta kristal Dewa tingkat tinggi. Mo Uji hanya berada di tahap Dewa baru lahir, tetapi dia sangat kaya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan cocok menjadi asisten toko di rumah dagang Dewa Mastret Hitam. Teman Dao, apa yang kamu inginkan? Kita bisa bicara di dalam. Melihat Mo Uji menyimpan cincin penyimpanan itu, asisten toko itu berkata dengan lembut. Mo Uji mengangguk santai, baiklah, tunjukkan jalannya. Asisten toko langsung mengirimkan pesan, lalu membawa Mo Uji ke dalam toko, langsung ke lantai dua. Mo Uji sama sekali tidak khawatir. Dia datang ke sini untuk membalas dendam. Sekarang dia menyamar, selama tidak ada ahli puncak di sini, dia akan dapat melarikan diri dari kota Domein Dewa baru setelah membunuh rumah pedagang Dewa Mastret Hitam. Dua hari kemudian, dia akan menyamar dan datang lagi. Tidak peduli seberapa tinggi tingkatan susunan pertahanan kota Domein Dewa baru, itu tidak berguna melawannya. Rune kekosongan awalnya diberikan olehnya. Saat Mo Uji masuk, saluran penyimpanan rohnya telah meluas keluar. Tak lama kemudian, dia merasa lega. Saat ini, rumah Saudagar Dewa Mastret Hitam memiliki tujuh Dewa Surgawi, lebih dari dua puluh Dewa baru, dan tiga Dewa Raja. Orang dengan kultivasi tertinggi adalah seorang pria parubaya yang agak gemuk dengan mata menyipit. Dia berada di level Dewa Raja 4. Petugas itu membawa Mo Uji ke sebuah kamar tamu kecil di lantai dua sebelum berkata, Teman Dao, silakan masuk. Diaken kami tahu bahwa teman Dao adalah tamu terhormat, jadi dia secara khusus datang untuk menyambut Anda. Terima kasih banyak. Mo Uji terkekeh dan melangkah ke kamar tamu tanpa ragu-ragu. Di dalam ruang tamu ada lelaki setengah baya yang juling, Dewa Raja Level 4, yang sebelumnya telah dipindai ke hendak spiritualnya. Saat Mo Uji masuk, pria parubaya ini berdiri dan dengan santai memasang penghalang. Dia tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arah Mo Uji, Aku adalah diaken rumah dagang Dewa Mastret Hitam di kota wilayah Dewa Baru, Wu Jingde. Sahabat Dao benar-benar cakap, teknik penyembunyianmu tak tertandingi. Bahkan aku tidak dapat melihat tingkat kultifasimu yang sebenarnya. Sahabat Dao pasti berasal dari sekte besar. Wu Jingde sama sekali tidak percaya bahwa Mo Uji benar-benar berada di tahap Dewa baru lahir. Jika Mo Uji benar-benar berada di tahap Dewa baru lahir, dia tidak akan mengeluarkan cincin penyimpanannya secara terbuka agar dilihat oleh pelayan. Tentu saja, dia juga tidak percaya bahwa tingkat kultifasi Mo Uji telah melampaui tahap Raja Dewa. Di antara para ahli Dewa Duniawi yang melampaui tahap Raja Dewa, pada dasarnya tidak banyak yang masih menggunakan cincin penyimpanan. Alasan mengapa Worldly Gods begitu terkenal adalah karena mereka dapat membuka dunia mereka sendiri. Dunia yang dibuka oleh Dewa Duniawi hanya akan menjadi dunia dengan Dao mereka sendiri sebagai fondasinya. Hanya para ahli yang mengolah semua Dao dan membuka dunia dengan hukum yang lengkap yang pada akhirnya dapat membentuk dunia sejati dengan hukum. Jika tidak, dunia itu pasti tidak dapat dibandingkan dengan dunia fana milik Mo Uji. Namun, tidak peduli dunia macam apa yang dibukakan oleh Dewa Duniawi, mereka tidak perlu lagi menggunakan cincin penyimpanan. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan dapat menyimpan beberapa hal yang tidak penting. Harta karun yang sesungguhnya akan dibungkus oleh para Dewa Duniawi ini menggunakan dunia mereka sendiri, dan disimpan di dunia hampa yang hanya mereka bisa mendapatkannya. Jika Dewa Dunia ini terbunuh, dunianya akan runtuh, dan lawannya mungkin tidak akan bisa mendapatkan harta karunnya. Di matanya, bahkan jika Mo Uji menyembunyikan tingkat kultifasinya, dia paling-paling hanya berada di tahap Dewa Surgawi. Lagi pula, spiritualitas Mo Uji tidak kentara, dan aura daunnya tidak jelas, jadi bakatnya jelas tidak terlalu tinggi. Mo Uji tersenyum tipis, di Aken Wu, Anda bisa langsung memanggil saya Liu Xing. Saya baru saja mendapatkan sedikit kekayaan, jadi saya ingin datang ke kota wilayah Dewa baru untuk menukar beberapa sumber daya kultifasi. Aku dengar dari seorang teman bahwa rumah dagang Dewa Master Hitam mempunyai banyak hal yang bagus, maka dari itu aku sengaja datang ke sini terlebih dahulu. Melihat Mo Uji bahkan tidak membicarakan tentang tingkat kultifasi dan latar belakangnya, dan hanya mengatakan bahwa dia ingin menukarkan sesuatu, Wu Jingde tidak mendesaknya lebih jauh. Kalau saja Mo Uji berasal dari sekte besar, rumah pedagang Dewa Master Hitam miliknya tidak akan mampu menghentikannya. Rumah dagang Dewa Master Hitam telah berkembang sangat pesat selama beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, itu adalah rumah dagang kecil. Meskipun dia tahu bahwa Mo Uji tidak berasal dari sekte besar, Wu Jingde tetap tersenyum dan berkata dengan sopan, aku ingin tahu apa yang diinginkan sahabat Dao Liu Xing. Sumber daya, sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Tentu saja, jika ada kristal kisi Dewa, saya juga akan tertarik, kata Mo Uji tanpa ragu. Mendengar Mo Uji menyebut kristal kisi Dewa, jantung Wu Jingde berdebar kencang, dan dia hampir menggunakan kemauan spiritualnya untuk memeriksa Mo Uji. Siapa yang butuh kristal kisi Dewa? Hanya pembudidaya Dewa baru yang membutuhkan kristal kisi Dewa. Bukankah ini berarti bahwa tingkat kultifasi Mo Uji benar-benar berada di tahap Dewa baru lahir, dan dia tidak menyembunyikan tingkat kultifasinya. Wu Jingde menggelengkan kepalanya dan berkata, karena ahli tak tertandingi dari benua Dewa, Chang Zhengxing, benci memanen kristal kisi Dewa dari lembah pemakaman Dewa, maka selalu ada kekurangan kristal kisi Dewa. Jika Dao Fren tidak terburu-buru, Anda dapat melakukan reservasi terlebih dahulu. Saya jamin dalam waktu satu bulan, saya akan dapat memberikan Dao Fren kristal kisi Dewa. Selain itu, kristal itu akan menjadi kristal bintang dua. Mata Mo Uji dipenuhi kekecewaan saat dia berdiri dan berkata, kalau begitu, aku akan kembali dalam sebulan. Melihat Mo Uji hendak pergi, Wu Jingde langsung panik. Dia bahkan belum mengetahui latar belakang Mo Uji, dan pihak lain sudah hendak pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dao Fren Liu Xing, sebenarnya, rumah dagang Dewa Master Hitamku memiliki jenis sumber daya kultifasi lain yang diinginkan semua orang. Aku yakin selama Dao Fren mengetahuinya, bahkan kristal kisi Dewa pun jauh dari sebanding dengan ini. Wu Jingde tidak akan berhenti sampai kata-katanya mengejutkan Liu Xing. Oh, Mo Uji berseru, sumber daya kultifasi macam apa ini? Wu Jingde terkekeh. Rekan Taois mungkin berpikir bahwa seseorang hanya dapat memadatkan kisi Dewa dengan bantuan objek eksternal, bukan? Namun aku, rumah pedagang Dewa Master Hitam, telah menemukan cara untuk memadatkan keilahyanku sendiri tanpa objek eksternal apapun. Lagipula, keilahian yang dipadatkan itu jauh lebih kuat daripada menggunakan objek-objek eksternal untuk memadatkannya. Mo Uji langsung tergerak. Dia tahu bahwa Tao Mortalnya tidak memerlukan kristal kisi Dewa untuk memadatkan keilahian. Dia tidak tahu bahwa selain Tao Fana, ada metode lain yang tidak membutuhkan kristal kisi Dewa untuk memadatkan keilahian. Melihat Mo Uji tercengang, Wu Jingde berkata tanpa tergesa-gesa, cara ini sungguh mengejutkan, jadi aku tidak berani mengatakannya begitu saja. Kecuali Tao Friend menandatangani kontrak dengan rumah pedagang Dewa Master Hitamku, aku tidak bisa mengungkapkannya. Mo Uji sudah kembali tenang, dan berkata dengan tenang, karena Diakon Wu tidak mau mengungkapkannya, maka lupakan saja. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Mo Uji yakin bahwa pihak lain tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Jika dia membiarkannya, dia tidak akan mengatakan bahwa memadatkan keilahian tidak memerlukan kristal kisi Dewa. Wu Jingde tidak menyangka Mo Uji akan pergi dengan begitu tegas, dan buru-buru memanggil Mo Uji, teman Dao Liu Xing, aku penasaran apakah kamu pernah mendengar tentang istana pikiran ganda dan lautan kesadaran ganda. Ketika Mo Uji mendengar tentang istana pikiran ganda dan lautan kesadaran ganda, jantungnya berdebar kencang. Wajah Tiannu langsung muncul di depan matanya. Bab 882. Karena Tiannu memiliki istana pikiran ganda dan lautan kesadaran ganda, ia tidak langsung hancur. Pada saat yang sama, ia bertemu Mo Uji dan berteman dengannya, serta sepakat untuk saling membantu. Kemudian, Xi Nianmo membunuh Ying Chong Chang, dan dia dibawa pergi oleh Xi Nianmo. Sebenarnya, Mo Uji tidak khawatir tentang Tiannu. Bagaimanapun, semua orang yang memiliki akal sehat di rumah dagang Dewa Mastret Hitam telah dibunuh oleh Xi Nianmo. Dia telah menyembuhkan Tiannu dari racunnya, dan dengan kemampuan penyembunyian bawaan Tiannu, dia seharusnya bisa melarikan diri dengan mudah. Mungkinkah Wu Jingde ini berbicara tentang Tiannu? Tiannu tidak benar-benar lolos. Saat memikirkan hal ini, Mo Uji berbalik dan berkata, Di Aken Wu, lautan kesadaran ganda memang mengejutkan, tapi apa hubungannya ini dengan kondensasi keilahian? Wu Jingde terkekeh dan berkata, Sahabat Dao Liu Xing, jika salah satu lautan kesadaran ganda mampu mengembangkan akar spiritual dan saluran spiritual, dan proses ini terlihat jelas oleh orang lain, menurutmu apa yang akan terjadi? Mo Uji telah menciptakan Dao Fana sendiri, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan Wu Jingde? Dia langsung bertanya, Di Aken Wu, apakah Anda mengatakan bahwa Anda memiliki seseorang dengan istana pikiran ganda, dan selama saya membayar sejumlah kristal dewa, saya secara pribadi dapat melihatnya mengembangkan saluran roh dan urat roh, dan kemudian menggunakan saluran roh dan urat roh ini untuk memadatkan keilahian saya sendiri. Tentu saja. Wu Jingde berkata tanpa ragu, metode kondensasi keilahian ini juga bergantung pada persepsi seseorang. Meskipun tingkat keberhasilannya mungkin tidak 100%, dan jika berhasil, keilahian itu setidaknya akan berada di level bintang 5, atau bahkan lebih kuat. Saya setuju. Deken Wu, mohon sampaikan permintaan Anda. Saya ingin melihat orang ini dengan lautan kesadaran ganda, kata Mo Wu Ji tanpa ragu. 1045. Ketika Wu Jingde mendengar kata-kata Mo Wu Ji, dia tercengang. Dia bahkan tidak punya contoh untuk menjelaskannya, tetapi Mo Wu Ji benar-benar setuju dan mengizinkannya untuk menyatakan permintaannya. Awalnya, Wu Jingde berencana untuk membiarkan Mo Wu Ji tinggal terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan mencari tahu latar belakang Mo Wu Ji. Sekarang setelah Mo Wu Ji mengambil inisiatif untuk membiarkannya menyatakan permintaannya, Wu Jingde tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Teman Dao Liu Xing, saya akan jujur. Kekayaan teman Dao yang melimpah membuat saya memutuskan untuk melakukan bisnis ini. Karena ini adalah masalah paling rahasia di rumah Saudagar Dewa Mastret Hitam, sahabatku perlu memberitahu kami latar belakangmu terlebih dahulu. Mo Wu Ji mengangguk, permintaan ini sangat masuk akal. Aku seorang kultifator nakal. Secara kebetulan, saya memperoleh sejumlah sumber daya budidaya. Dibatasi oleh bakatku, kristal dewa saja tidak cukup bagiku untuk berkembang. Aku butuh pil dewa yang bagus dan kristal kisi dewa yang bagus dalam jumlah banyak. Wu Jingde benar-benar terkejut dengan kata-kata Mo Wu Ji. Mungkinkah ini orang bodoh? Apakah dia benar-benar mengira bisa membeli sejumlah besar sumber daya kultifasi dengan kristal dewa dan urat spiritual dewa dalam jumlah besar? Itu tentu saja mustahil. Tetapi jika dia benar-benar memiliki latar belakang, bukankah lebih baik untuk mengatakannya dengan lantang? Setidaknya rumah pedagang dewa Master Hitam tidak berani menyentuhnya, atau dia benar-benar seorang pembudidaya nakal. Menekan keraguan dalam hatinya, Wu Jingde melanjutkan, syarat kedua adalah sahabat dawa harus terlebih dahulu membayar urat spiritual dewa tingkat tinggi dan 5 juta kristal dewa tingkat tinggi sebagai deposit. Tentu saja, sebagai balasannya aku akan membiarkan sahabatku melihat bola kristal itu. Kita tidak dapat merekam derivasi akar spiritual dan saluran spiritual di lautan kesadaran, tetapi kita dapat membiarkan sahabat dao melihat bagaimana orang lain menggunakan metode derivasi ini untuk memadatkan kisi dewa. Baiklah, saya setuju. Mau Ji mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan tanpa ragu-ragu dan memberikannya kepada Wu Jingde, ada urat nadi spiritual dewa tingkat tinggi dan 5 juta kristal dewa tingkat tinggi di sini. Wu Jingde benar-benar tercengang hari ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mau Ji akan begitu mudah diajak bicara. Mau Ji hanya menyetujui apapun yang dikatakannya. Hal ini menempatkannya dalam posisi yang sulit. Niat awalnya bukanlah agar Mau Ji membayar uang muka sebesar itu, tetapi menunggu Mau Ji tidak setuju sebelum menyatakan syarat selanjutnya. Sekarang Mau Ji telah setuju tanpa menunggu dia menyatakan syarat berikutnya, apa yang seharusnya dia lakukan. Apa? Mungkinkah petugas Wu berbohong padaku? Hanya untuk mengumpulkan kristal dewaku. Melihat Wu Jingde tidak bereaksi sama sekali, Mau Ji mengerutkan kening dan nadanya berubah sedikit dingin. Wu Jingde memang dalam posisi yang sulit. Dia tidak yakin apakah Mau Ji adalah seorang kultifator nakal. Akan tetapi, dia yakin bahwa begitu Mau Ji melihat gambar kristal rumah pedagang Dewa Master Hitam miliknya, dia tidak akan membiarkan Mau Ji keluar dari rumah pedagang Dewa Master Hitam apapun yang terjadi. Rumah pedagang Dewa Master Hitam miliknya lemah, dan akan menjadi masalah besar jika berita tentang harta karun dengan pikiran ganda dan lautan pikiran ganda ini bocor keluar. Tentu saja tidak. Mendengar perkataan Mau Ji, Wu Jingde menggertakkan giginya, mengeluarkan bola kristal dan mengaktifkannya, teman Dao Liu Xing, tolong lihat videonya. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Jika pihak lain benar-benar murid sekte besar, maka dia seharusnya tidak mengeluarkan begitu banyak kristal dewa dan urat spiritual dewa untuk mencari kristal kisi dewa di rumah pedagang Dewa Master Hitam. Dia tidak percaya bahwa sekte besar bahkan tidak memiliki kristal kisi dewa. Adapun Mau Ji yang sengaja mencari masalah dengannya, hal itu sama sekali tidak dihiraukannya. Apa tingkat kultifasi Mau Ji? Hak apa yang dimilikinya hingga berani mencari masalah dengan rumah dagang dewa Master Hitam? Sosok yang jelas muncul di depan Mau Ji dalam video tersebut. Ketika Mau Ji melihat sosok ini, dia hampir saja meninju Wu Jingde. Sosok ini adalah Tiannu. Saat pertama kali melihat Tiannu, Tiannu sudah sangat kurus dan lemah. Pada saat ini, Tiannu seperti tiang bambu. Matanya tak bernyawa, dan kulitnya melilit tulang-tulangnya. Bagaimana dia masih hidup? Di depan Tiannu, seorang pria berjubah bordir sedang menatap Tiannu. Meskipun saluran roh dan akar spiritual bahwa Tiannu yang berkembang tidak dapat ditampilkan pada bola kristal, Mau Ji dapat menebak bahwa Tiannu pasti dipaksa untuk mengembangkan akar spiritual dan saluran rohnya. Melihat Mau Ji sedikit gelisah, Wu Jingde berkata, teman Daoliusing, kultifator istana pikiran ganda ini tidak dapat lagi berevolusi beberapa kali lagi, jadi harga yang kami tawarkan kali ini sedikit lebih tinggi. Kita membutuhkan empat pembuluh darah spiritual dewa tingkat tinggi, 30 juta kristal dewa tingkat tinggi. Baiklah. Bayangan kristal itu menghilang. Mau Ji menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada penuh tekat, kapan aku bisa melihatnya. Melihat Mau Ji bahkan tidak menawar, Wu Jingde segera tahu bahwa kekayaan bersih Mau Ji pasti lebih dari ini. Biarkan Mau Ji menyaksikan Tiannu mengembangkan akar spiritual dan saluran spiritualnya. Lupakan saja, Tiannu kini berada di ambang kematian, dan sulit dikatakan apakah ia mampu bertahan hidup. Kalau saja Tiannu tidak perlu terus-menerus mendapatkan kristal dewa untuk rumah pedagang dewa Master Hitam, Tiannu pasti sudah terbunuh sejak lama. Wu Jingde bahkan tidak meminta Mau Ji untuk menandatangani kontrak, karena dia tetap akan membunuh domba gemuk ini. Penggarap lautan kesadaran ganda ini tentu saja tidak akan berada di kota wilayah dewa baru, jadi kau harus ikut denganku. Wu Jingde berkata sambil tersenyum. Wajah Mau Ji menjadi gelap, dan dia berkata dengan lemah, kalau begitu, maka Dekan Wu, tolong berikan padaku. Aku akan pergi melihat-lihat rumah pedagang lainnya. Mau Ji tidak sebodoh itu meninggalkan kota domain dewa baru bersama Wu Jingde. Di kota wilayah dewa baru, Mau Ji bisa bergerak, karena susunan pertahanan di sini hanyalah hiasan baginya, dan dia bisa dengan mudah menggunakan teleportasi angin untuk pergi. Setelah meninggalkan kota domain dewa baru, dia hanya berada di dewa raja level 1, jadi apa haknya untuk berdagang dengan dewa raja level 4? Dia tidak takut pada Wu Jingde, tetapi pada saat yang sama, dia jelas tidak percaya bahwa dia akan menghadapi Wu Jingde sendirian. Dao Friend Liu Xing, apa maksudnya ini? Wu Jingde mengerutkan kening, dan berkata dengan nada tidak senang. Sekarang barang itu sudah di tangannya, mustahil baginya untuk mundur. Mau Ji berkata dengan lemah, aku baru berada di tahap dewa baru, dan alasan mengapa aku berani berdagang di kota wilayah dewa baru adalah karena kota itu adalah kota dewa terbesar di wilayah dewa. Ada banyak ahli puncak di sini, jadi tidak akan ada bahaya saat aku berdagang. Jika aku meninggalkan kota domain dewa baru, siapa yang dapat menjamin keselamatanku? Selama aku mempunyai kristal dewa, aku yakin aku tidak akan bisa menukarkan kristal kisi dewa. Wu Jingde bahkan tidak menyebutkan tentang penyerahan barang itu kepada Mau Ji, dan sekarang setelah mendengar bahwa Mau Ji berani berdagang karena ini adalah kota wilayah dewa baru, hatinya menjadi tenang, dan dia terkekeh. Teman Dao Liu Xing, deposit adalah deposit, dan itu setara dengan janji lisan. Teman Dao, mengapa kamu mengingkari janjimu di menit-menit terakhir? Mau Ji melambaikan tangannya, dan setumpuk kristal kesadaran jatuh ke tanah, di Aken Wu, kali ini memang salahku, tetapi kristal dewa dan urat spiritual dewa itu adalah yang kugunakan untuk membeli kristal kisi dewa, jadi kuharap di Aken Wu dapat mengembalikannya kepadaku. Sebagai ungkapan permintaan maafku, aku punya beberapa batu dewa hitam yang digunakan untuk menempa, bagaimana kalau memberikannya pada Aken Wu. Meskipun batu dewa hitam ini bukanlah barang bermutu tinggi, namun batu ini dapat digunakan untuk menempa perlengkapan dewa bermutu rendah yang layak, dan bahkan dapat digunakan untuk menempa perlengkapan dewa bermutu menengah sesekali. Sambil berbicara, Mau Ji diam-diam menjepit jimat pelarian di tangannya. Dia tahu bahwa jimat pelarian miliknya ini pasti tidak akan menipu Mata Wu Jingde. Tahu Wu Jingde adalah agar Wu Jingde tidak bertindak, dan agar dia bisa menenangkan diri terlebih dahulu sebelum membawa Tiannu ke sana. Awalnya dia datang ke sini untuk menghancurkan rumah pedagang Dewa Master Hitam, tetapi sekarang setelah dia tahu bahwa Tiannu ada di tangan rumah pedagang itu, dia tentu harus membawa serta Tiannu. Kristal Kesadaran Wu Jingde hampir berteriak saat melihat tumpukan kristal kesadaran ini, tetapi untungnya dia masih cukup rasional untuk tidak berteriak. Pada saat ini, dia jelas tidak setenang yang terlihat di permukaan. Batu dewa hitam apa yang digunakan untuk menempa? Ini adalah kristal kesadaran, dan ini juga merupakan harta yang dapat memadatkan kisi dewa. Tumpukan kristal dewa itu sebenarnya sebanyak itu, berapa jumlahnya? Haha, teman Dao Liu Xing, kamu terlalu banyak khawatir. Rumah pedagang dewa Master Hitamku menjalankan bisnis berdasarkan reputasinya, jadi meskipun sahabatku tidak mau pergi bersamaku, aku tidak akan menyimpan uang depositmu. Teman Dao, mohon tunggu sebentar, saya akan segera memanggil seseorang untuk membawa kultifator dengan lautan kesadaran ganda itu. Wu Jingde berkata dengan tergesa-gesa. Dia melihat jimat pelarian Mo Wu Ji, dan juga merasakan bahwa Mo Wu Ji sedang terburu-buru untuk pergi. Hal terpenting sekarang adalah menstabilkan Mo Wu Ji. Bahkan jika dia ingin menyingkirkan Mo Wu Ji, dia tidak bisa secara terbuka menyebabkan keributan di domain dewa. Justru karena dia tidak mengetahui tingkat kultifasi Mo Wu Ji yang sebenarnya, dia tidak berani bertindak sekarang. Dia takut tidak akan mampu menyingkirkan Mo Wu Ji, yang telah menyembunyikan tingkat kultifasinya, dalam satu gerakan, dan menyebabkan keributan besar. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Diakon Wu, jangan khawatir, saya punya puluhan juta batu dewa hitam ini, dan saya dapat menukarnya dengan kristal dewa untuk membayar Anda. Tanpa menunggu Wu Jingde meraih kristal kesadaran, Mo Wu Ji telah menyapu semuanya dengan lambayan tangannya. Wu Jingde bahkan lebih terkejut, dan dia mulai khawatir apakah Mo Wu Ji melakukan ini dengan sengaja. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kristal kesadaran digunakan untuk memadatkan kisi dewa. Pikiran ini hanya terlintas sesaat di benak Wu Jingde, lalu dia menyingkirkannya. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa membiarkan Mo Wu Ji mengambil kristal kesadaran itu. Tidak peduli seberapa kuat Liu Xing ini, dia tetap seekor semut di matanya. Bahkan jika pihak lain benar-benar pengikut sekte besar, dia bisa saja membunuhnya dan melarikan diri. Dengan puluhan juta kristal kesadaran, mengapa dia, Wu Jingde, perlu diikat ke rumah pedagang dewa Master Hitam? Apa hubungan kehidupan dan kematian rumah pedagang dewa Master Hitam dengannya? Tentu saja aku percaya pada sahabatku. Saat Wu Jingde berbicara, dia sudah mengirimkan sebuah pesan. Mo Wu Ji memejamkan matanya sambil berpikir keras, dan tidak berbicara lagi. Kenyataannya, saluran penyimpanan rohnya sedang menyiapkan susunan perangkap maut di rumah pedagang dewa Master Hitam. Melihat Mo Wu Ji tidak berbicara lagi, Wu Jingde ingin bertanya kepada Mo Wu Ji bagaimana dia memperoleh kristal kesadaran, tetapi dia juga khawatir Mo Wu Ji akan curiga, jadi dia hanya duduk bersama Mo Wu Ji. Mengenai membawa Tiannu ke sini, Wu Jingde tidak khawatir sama sekali. Tiannu hampir lumpuh, dan anak buahnya mengawasinya. Sekarang setelah dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Tiannu ke kota wilayah Dewa Baru, rumah dagang dewa Master Hitam pasti tidak akan menghentikannya. Setengah hari berlalu, dan pembatasan di pintu diaktifkan. Seorang kultifator muda berambut kuning muncul di pintu kamar tamu. Mo Wu Ji membuka matanya, dan Wu Jingde telah mengambil sebuah kantung binatang spiritual dari tangan kultifator muda itu, lalu berkata, teman Dao Liu Xing, kau dapat mengirimkan keinginan spiritualmu untuk memindainya, lalu kita akan pergi ke ruang meditasi untuk memahaminya. Jika dia ingin membunuh Mo Wu Ji, dia pasti tidak bisa melakukannya di kamar tamu, jadi dia harus menipu Mo Wu Ji agar keluar dari sini terlebih dahulu. Kehendak spiritual Mo Wu Ji langsung memindai Tiannu yang sudah seperti orang mati. Saat ini, seluruh tubuh Tiannu berwarna abu-abu, dan dia tampak lebih menakutkan daripada digambar. Bahkan kulitnya telah berubah menjadi lapisan tipis hitam, dan tulang-tulangnya yang hitam ke abu-abuan dapat terlihat dengan jelas. Niat membunuh Mo Wu Ji meningkat, dan dengan lambayan tangannya, semua rune susunan perangkap kematian diaktifkan. Dia mengarahkan jarinya ke Wu Jingde, dan berteriak, kamu bisa mati sekarang. 1046. Wu Jingde tidak menyangka Mo Wu Ji berani bertarung di sini, tetapi dia tidak khawatir. Jadi bagaimana jika Mo Wu Ji adalah Dewa Raja? Bahkan dia tidak berani bergerak di kota wilayah Dewa Baru, jadi bagaimana mungkin orang luar seperti Mo Wu Ji berani bergerak? Dia hanya mencari kematian. Karena Mo Wu Ji sudah bergerak, mengapa Wu Jingde masih menahan diri? Dalam kemarahannya, dia hendak mengeluarkan harta karun ajaibnya. Tak lama kemudian, mata Wu Jingde dipenuhi rasa takut. Ia menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah dikunci oleh kekuatan nomologis yang kuat. Ini adalah susunan perangkap. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia salah. Mo Wu Ji bukanlah domba gemuk. Tidak peduli apa yang terjadi padanya pada akhirnya, dia akan mati sekarang. Di matanya, bahkan jika Mo Wu Ji berada di lingkaran besar tahap raja dewa, Mo Wu Ji tidak akan mampu membunuhnya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, di matanya, Mo Wu Ji jelas bukan seorang raja dewa. Sekarang Mo Wu Ji sudah bergerak, dia tidak bisa lagi membalas. Belum lagi dalam waktu yang singkat, dia bahkan tidak dapat menghalangi satu gerakan pun. Boom! Sebelum keputus asaan di mata Wu Jingde bisa memudar sepenuhnya, tubuhnya sudah meledak. Tas binatang spiritual yang berisi Tiannu langsung dikirim ke dunia abadinya. Membunuh Wu Jingde dengan jari pertama dari tujuh jari dunia hanyalah permulaan. Pada saat ini, seluruh rumah dagang dewa Master Hitam telah jatuh ke tingkat manusia biasa. Waktu berlalu dengan cepat, dan kehidupan pun lenyap dalam sekejap mata. Ledakan, dentuman, dentuman. Ledakan tak berujung meledak di rumah pedagang dewa Master Hitam. Segala sesuatu di dunia fana perlahan-lahan akan berubah menjadi debu. Dua raja ilahi lainnya dari rumah pedagang dewa Master Hitam bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas, dan nyawa mereka musnah di bawah dunia fana. Para pembudidaya di sekitar rumah pedagang dewa Master Hitam semuanya tercengang. Sejak domain dewa dan benua dewa bergandengan tangan untuk membangun kota domain dewa baru, tidak ada seorang pun yang berani bergerak ke sini, apalagi menghancurkan rumah pedagang. Jika serikat buru di kota domain dewa baru bisa dihancurkan begitu saja, kota domain dewa baru tidak akan bisa berkembang hingga keadaannya saat ini. Garis-garis cahaya melesat menuju rumah pedagang dewa Master Hitam. Tidak peduli seberapa cepat mau uji, dia tidak dapat menghindari para penegak kota domain dewa baru. Haha, uji, mengapa kamu begitu marah saat tiba di kota wilayah dewa baru? Sebuah suara lembut terdengar di samping telinga mau uji. Tangan mau uji berhenti, dan dia segera berseru, apakah anda senior Chang? Jika Chang Zhengxing juga berada di kota domain dewa baru, dia pasti tidak akan bisa bersembunyi dari Chang Zhengxing. Tidak peduli bagaimana dia menyamar, ahli tingkat atas seperti Chang Zhengxing pasti bisa mengenalinya saat dia bergerak. Iya, kebetulan aku berada di kota wilayah dewa baru, Chang Zhengxing berhenti sejenak dan sebuah bendera formasi mendarat di depan mau uji. Wuji, ini adalah bendera formasi jebakan maut untuk kota wilayah dewa baru. Aku akan memberikannya kepadamu. Apakah anda ingin datang ke sini dan mengobrol dengan saya sekarang, atau anda ingin kembali lagi setelah kita pergi? Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Junior akan keluar dulu sebelum masuk. Mau uji sangat berterima kasih kepada Chang Zhengxing. Chang Zhengxing bahkan tidak bertanya kepadanya mengapa dia menghancurkan rumah dagang dewa Master Hitam, dan langsung memberinya bendera formasi. Saat bendera susunan ini mendarat di tangan mau uji, mau uji tahu bahwa ada susunan perangkap maut kelas tujuh di sini. Dengan kata lain, selama dia memiliki bendera susunan ini, bahkan jika dia dikelilingi oleh raja dewa di kota wilayah dewa baru, dia akan dapat membunuh mereka semua dengan mudah dan mengendalikan situasi. Mau uji tahu bahwa bahkan jika dia pergi menemui Chang Zhengxing sekarang, tidak ada seorang pun di kota wilayah dewa baru yang berani menyentuhnya. Namun, dia tidak ingin Chang Zhengxing digosipkan di belakangnya. Bagaimanapun, dia baru saja menghancurkan rumah dagang dewa Master Hitam. Mau uji menyimpan bendera formasi yang diberikan Chang Zhengxing kepadanya. Sosoknya melesat dan dia meninggalkan kota wilayah dewa baru dengan mudah. Pada saat beberapa penegak mendarat di reruntuhan, mau uji telah muncul di luar kota domain dewa baru. Saat dia meninggalkan kota, mau uji mengeluarkan Tiannu dari tas binatang spiritual dan memberikan dahuang beberapa pil vitalitas untuk menyelamatkan Tiannu. Dia berganti pakaian baru, melepas topengnya, dan memasuki kota domain dewa baru dengan tenang. Itu mau uji. Saat mau uji melangkahkan kaki ke kota wilayah dewa baru, seorang kultifator laki-laki bertubuh agak kurus menatap mau uji dengan tak percaya, wajahnya penuh keterkejutan. Meskipun 10.000 tahun telah berlalu dan mau uji telah dilupakan banyak orang, dia masih dikenali saat pertama kali muncul. Orang yang mengenali mau uji bernama Lusing Teng, murid Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Dulu ketika mau uji menyelamatkan Liu Ruting, Liu Ruting dengan santai meminta Lusing Teng untuk membantu mau uji mengatur agar mau uji masuk ke Sekte Dewa Sembilan Evolusi sebagai murid luar. Pada akhirnya, Lusing Teng pergi setelah mengejek mau uji. Dia bahkan tidak menaruh hati pada kata-kata Liu Ruting. Sebenarnya, Liu Ruting juga tidak peduli dengan masalah ini. Baginya, mau uji hanyalah orang yang lewat dan bisa dia manfaatkan begitu saja. Setelah melihat mau uji, Lusing Teng begitu gembira hingga tubuhnya mulai gemetar. Bakatnya tidak buruk. Setelah 10.000 tahun, dia telah maju dari Dewa Surgawi Level 3 ke Dewa Surgawi Level 5. Akan tetapi, dia sangat jelas bahwa dibandingkan dengan mau uji, sedikit kekuatannya itu tidaklah cukup. Sekte Fana Surgawi mau uji memiliki perseteruan yang mendalam dengan Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Sekarang mau uji telah muncul di kota wilayah Dewa Baru, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Setelah mau uji memasuki kota domain Dewa Baru, Lusing Teng segera mengirimkan pesan. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan mau uji melarikan diri dari kota wilayah Dewa Baru. Jika bukan karena kekuatannya sendiri yang terbatas, dia pasti akan pergi sendiri. Ada rumor bahwa mau uji memiliki banyak harta karun. Dia bahkan memiliki batu kuali obat. Kediaman Chang Zheng Sing sangat mudah ditemukan. Letaknya di markas besar susunan transfer Nirvana Ocean di pusat kota. Saat mau uji memasuki kediaman Chang Zheng Sing, Chang Zheng Sing berdiri dan tersenyum. Setelah tidak bertemu denganmu selama 10.000 tahun, tingkat kultifasimu telah meningkat sekali lagi. Negeri manusia memang memiliki bakat yang luar biasa. Mau uji menyapa senior. Saya sangat gembira bisa bertemu senior di sini. Mau uji buru-buru mengepalkan tangannya. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Dibandingkan dengan Singmu, Chang Zheng Sing adalah senior yang sangat dihormati mau uji. Chang Zheng Sing melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar mau uji duduk. Kupikir kau mengalami suatu kemalangan di klan Yu. Aku sengaja kembali untuk bertengkar dengan situa bangka Singmu itu. Namun, tempat di mana klan Yu berada telah berubah menjadi hampa. Bahkan dengan kekuatanku, aku tidak dapat mengintipnya. Sekarang setelah aku melihatmu baik-baik saja, aku merasa lega. Mau uji tahu bahwa Chang Zheng Sing benar-benar melindunginya. Dia buru-buru berkata, ada urat spiritual dewa purba yang tersembunyi di bawah klan Yu. Mereka memintaku untuk memasang susunan pertahanan untuk menyegel energi purba. Aku mengambil kesempatan untuk mengekstraksi urat spiritual dewa purba. Hal ini menyebabkan ruang di sekitar klan Yu runtuh. Akhirnya, aku dipindahkan ke Batu Tujuh Dunia. Batu Tujuh Dunia. Ulang Chang Zheng Sing dengan kaget saat mendengar kata-kata mau uji. Senior tahu tentang Batu Tujuh Dunia. Mau uji buru-buru bertanya. Chang Zheng Sing menggelengkan kepalanya. Aku mendengar leluhurku menyebutkan tentang Batu Tujuh Dunia. Konon tempat ini mengarah ke Tujuh Dunia. Jangan tanya saya Tujuh Dunia yang mana. Saya juga tidak tahu. Wuji, apakah kamu punya cara untuk mencapai Batu Tujuh Dunia? Mau uji tidak menyembunyikan apapun. Jika aku berada di Dunia Abadi, aku bisa pergi ke Batu Tujuh Dunia. Ada tempat yang disebut domain laut terpencil di Dunia Abadi. Ada lorong yang mengarah langsung ke Batu Tujuh Dunia. Tapi di sini, saya tidak bisa pergi ke Batu Tujuh Dunia. Chang Zheng Sing tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya berkata, Batu Tujuh Dunia memiliki rahasia besar. Ketika tingkat kultifasimu lebih tinggi, kau bisa pergi dan melihatnya. Saya sangat senang melihat Anda baik-baik saja. Namun, saat kau kembali ke Akademi Pembelajaran Nirvana, kau harus berhati-hati terhadap orang tua itu, Singmu. Orang itu tidak punya niat baik terhadapmu. Terima kasih banyak atas perhatian senior. Junior mengerti. Mau uji sudah lama menduga bahwa Singmu sengaja ingin dia pergi ke klan Yu. Namun, dia tidak punya bukti apapun sehingga dia tidak bisa berkata banyak. Terlebih lagi, perbedaan antara dia dan Singmu terlalu besar. Baiklah, aku juga ingin meninggalkan tempat ini. Jika kau ingin menemuiku di masa depan, kau bisa pergi ke pinggiran sarang domain dewa. Chang Zheng Sing berdiri dan berkata. Pertempuran dengan ras dewa masih berlangsung. Mau uji bertanya tanpa sadar. Dia baru saja keluar dari pengasingannya. Karena itu, dia tidak banyak bertanya tentang ras dewa. Chang Zheng Sing menghela nafas. Bagaimana ini bisa berakhir semudah itu? Orang-orang dari ras dewa memang dilahirkan untuk berkultivasi. Awalnya, kami masih bisa menang. Namun, seiring berubahnya hukum, jumlah ahli di ras dewa meningkat. Situasi di benua dewa dan wilayah dewa tidak optimis. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Anda dapat memikirkan cara untuk pergi ke Batu Tujuh Dunia. Setelah Anda mencapai Grendau, Anda dapat kembali untuk melihatnya. Selain itu, arai flag yang kuberikan padamu tidak hanya mampu mengendalikan semua arai deatrap di sini. Itu juga merupakan simbol status. Seolah-olah aku ada di sini secara pribadi. Setelah berkata demikian, sosok Chang Zheng Sing melintas dan dia menghilang. Mau Ji membungkuk ke arah Chang Zheng Sing pergi. Ini adalah senior yang sangat ia hormati. Ketika dia menyebutkan urat spiritual dewa utama, dia bermaksud memberikannya kepada Chang Zheng Sing. Kenyataannya, Chang Zheng Sing bahkan tidak menunggunya mengatakannya saat dia pergi. Energi spiritual dewa di kediaman Chang Zheng Sing sangat padat. Mau Ji tahu bahwa Chang Zheng Sing meninggalkannya untuk diolah. Meskipun Mau Ji benar-benar ingin mengasingkan diri untuk sementara waktu, dia tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat. Karena Chang Zheng Sing memberinya bendera susunan kekuatan, setidaknya dia bisa menggunakannya untuk melakukan beberapa hal. Memikirkan hal ini, Mau Ji memutuskan untuk pergi ke aolah penugasan kota wilayah dewa baru untuk mencari tahu lebih banyak tentang Chen Suyin dan Kukai. Selama mereka berada di domen dewa, mereka pasti akan datang ke kota domen dewa baru. Bagaimanapun, ini adalah kota dewa terbesar di seluruh wilayah dewa. Selain itu, ini adalah yang paling mudah diakses. Tidak hanya itu, untuk pergi ke benua dewa, seseorang harus menggunakan susunan transfer kota domen dewa baru. Aolah penugasan kota domen dewa baru tidak lebih kecil dari kota Nirvana Dao. Aolah itu juga dipenuhi orang. Di layar besar, sebagian besar misinya adalah tentang membentuk tim untuk membunuh para pembudidaya ras dewa di pinggiran sarang domen dewa. Anak muda, dunia ini memang sempit. Sebuah tawa kecil terdengar di telinga Mouji. Suara ini sangat familiar. Jantung Mouji berdegup kencang. Ia menoleh dan melihat seorang pemuda berambut panjang berdiri kurang dari 3 meter darinya. Pemuda berambut panjang ini tampak sangat muda. Kultifasinya berada di sekitar tahap dewa surgawi. Di punggungnya terdapat sekok biksu yang berkarat. Kun Yun. Mouji tanpa sadar mundur beberapa langkah. Jika ada orang yang ia takuti, Kun Yun pastilah nomor satu. 1047 Saat berbicara, Mouji melirik sekok biksu berkarat di punggung Kun Yun. Sekok biksu ini masih membuatnya takut. Kalau saja dia tidak tahu latar belakang Kun Yun, dia mungkin akan memperlakukan sekok biksu ini sebagai harta karun ajaib biasa seperti orang lain. Tetapi sekarang, Mouji sangat jelas bahwa sekok biksu ini jelas merupakan harta karun kelas atas. Kun Yun tidak membawanya di punggungnya untuk pamer. Mouji menduga bahwa orang ini mungkin tidak punya apapun untuk menyimpan sekok biksu itu. Saat ia memikirkan tentang bagaimana ia tidak mempunyai apapun untuk menyimpan sekok biksu, jantung Mouji berdebar kencang. Jika Kun Yun pulih sepenuhnya, Mouji tahu bahwa bahkan jika Chang Zeng Sing dan Sing Mu bergabung, mereka masih akan menjadi semut di depan Kun Yun. Sekarang Kun Yun bahkan tidak mempunyai harta untuk menyimpan sekok biksu, ini berarti Kun Yun benar-benar hanya berada di tahap dewa surgawi dasar. Kau memiliki penglihatan yang tajam. Sepertinya harta sihirku yang berkarat meninggalkan kesan yang mendalam padamu. Kun Yun terkekeh. Saat itu, dia menipu Mouji agar menyentuh sekok biksunya, tetapi siapa yang tahu bahwa Mouji tidak akan tertipu. Kun Yun, keberuntunganmu lumayan juga untuk menemukan tubuh yang sempurna seperti itu. Dengan kekuatan semutmu, kau masih berani muncul di hadapanku. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Mouji berulang kali menegaskan bahwa Kun Yun ini memang hanya berada di tahap dewa surgawi dasar. Namamu Mouji, kan? Oh ya, belum lama ini, aku melihat seseorang mengirim pesan, sepertinya ingin menangkapmu. Kun Yun berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli bahwa Mouji ingin membunuhnya. Mouji juga tahu bahwa orang seperti Kun Yun tidak akan berani muncul di depannya kecuali dia percaya diri. Adapun seseorang yang ingin membunuhnya, dia tidak peduli. Di kota wilayah dewa baru, selama tidak ada ahli dewa persatuan, tidak ada yang bisa membunuhnya. Kun Yun, kau berjalan di jembatan kayumu dan aku akan berjalan di jalanku yang terbuka. Kita tidak ada hubungan apapun. Jika kau ingin melakukan sesuatu padaku, aku masih belum menyelesaikan masalah denganmu karena telah mengumpulkan takdir dunia abadi. Mouji tahu bahwa Kun Yun adalah rubah tua yang licik, jadi dia tidak ingin terlibat dengan orang seperti itu. Kun Yun tidak mempedulikan perkataan Mouji dan melanjutkan, Mouji, kamu mengolah daofana, yang dianggap sebagai pelopor. Meskipun aku ingin merebut kekuasaan dari dunia abadi, tapi karenamu pula aku tidak punya pilihan selain menyerah untuk menyatu dengan lautan kesadaranku sendiri. Saya pikir akan lebih baik jika kita bekerja sama. Dengan kecerdasan kita, kita pasti bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ngomong-ngomong, jangan coba-coba menyerangku. Kau tidak memenuhi syarat. Mouji tahu bahwa Kun Yun terlalu licik dan dia jelas bukan tandingannya. Sekarang Kun Yun ingin bekerja sama dengannya, dia menolaknya tanpa ragu, maaf, aku tidak bermaksud bekerja sama denganmu. Tidak usah terburu-buru. Bertahun-tahun yang lalu, aku melihat beberapa gadis di sini. Salah satu dari mereka tampaknya bernama Chen Suyin atau semacamnya. Dia diam-diam bertanya tentangmu. Saat itu sayalah yang memulurkan tangan membantu, sehingga mereka bisa meninggalkan tempat ini dengan mudah. Tahukah kamu bahwa saat itu aku hanya berada di level dewa baru lahir satu? Kamu berutang padaku. Kau tahu di mana Suyin? Mouji memegang bahu Kun Yun dan bertanya dengan cemas. Kun Yun menepis tangan Mouji dengan santai, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, lihat, kalau aku ingin bersekongkol melawanmu, aku pasti sudah bersekongkol melawanmu saat kau meletakkan tanganmu di bahuku. Mouji tertawa dingin, kalau begitu kau bisa mencoba. Dia tidak percaya Kun Yun akan begitu baik hati membantu Suyin dan kawan-kawan. Mari kita cari tempat untuk bicara. Kun Yun tidak peduli dengan ancaman Mouji dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, meskipun Mouji tidak ingin terlibat dalam urusan apapun dengan Kun Yun, dia tidak punya pilihan lain selain setuju dengan Kun Yun. Mereka berdua meninggalkan Mission Hall dan tiba di sebuah spiritual tiin yang kecil. Setelah tes spiritual disajikan dan Kun Yun menutup batasan di ruangan itu, hal pertama yang diucapkannya adalah, Mouji, alasan mengapa aku menyerahkan lautan kesadaranku sebenarnya karena dirimu. Pertama, kau melukai lautan kesadaranku. Kedua, kau merusak rencanaku. Mouji berkata dengan lemah, aku tidak berani menyetujui kata-kata itu. Saat itu, jika kamu tidak ingin melucuti takdir dunia abadi, akankah aku jatuh ke lautan kesadaranmu? Aku jatuh ke lautan kesadaranmu. Itu semua ulahmu, bukan. Hanya saja, aku tidak tertipu oleh tipuanmu. Lagi pula, orang yang ingin membagi takdir dunia abadi bukanlah aku. Orang itu masih berada di alam dewa. Jika kau ingin mencari masalah dengannya, seharusnya mudah untuk mengetahuinya. Kun Yun melambaikan tangannya, aku, Kun Yun, telah hidup sampai hari ini, jadi aku tidak akan peduli dengan hal-hal yang tidak menghasilkan hasil. Sekalipun kau merusak sebagian lautan kesadaranku, itu tidak banyak berpengaruh padaku. Alasan mengapa aku tidak mau tinggal di sana untuk memulihkan lautan kesadaranku adalah karena aku tahu bahwa jika aku tidak keluar, aku bahkan tidak akan mendapatkan sepotong tulangmu saat kamu dewasa. Apa maksudmu? Mo Woo Ji menatap Kun Yun, merasa sangat bingung. Kun Yun terkekeh, kamu akan tahu tentang hal-hal ini di masa depan. Mari kita bicarakan tentang kerjasama kita terlebih dahulu. Mo Woo Ji berkata dengan tenang, pertama, beritahu aku kemana istriku Suyin pergi. Setelah itu kita bicarakan sisanya. Mo Woo Ji sangat jelas tentang betapa mengerikannya Kun Yun. Jangan meremehkan orang di depannya ini hanya karena dia berada di tahap dewa surgawi. Pikiran orang ini terlalu dalam dan tak terduga. Kun Yun tahu bahwa Mo Woo Ji waspada terhadapnya. Kenyataannya, dia juga waspada terhadap Mo Woo Ji. Bukan hanya berbagai metode Mo Woo Ji saja, tetapi juga ciptaan Mo Woo Ji atas Mortal Dao, sebuah grand dao alam semesta yang bahkan tidak berani ia pikirkan di masa lalu. Kalau bukan karena dia bisa mendapatkan keuntungan paling besar dari kerjasama dengan Mo Woo Ji, dia pasti tidak akan datang ke sini untuk menunggu Mo Woo Ji. Ada banyak sekali ahli yang jatuh ke lautan kesadarannya, tetapi Mo Woo Ji adalah orang pertama yang tidak menderita kerugian apapun, dan bahkan memaksanya untuk menyerah dan membiarkannya pergi. Alasan mengapa dia menyerah untuk memulihkan lautan kesadarannya hari ini bukan hanya karena seorang jenius tak tertandingi telah jatuh ke dalam lautan kesadarannya, menyebabkan dia memiliki pikiran kerasukan, tetapi juga karena kemunculan Mo Woo Ji. Ketika orang lain melihat dasar daofana Mo Woo Ji dan kurangnya spiritualitas, mereka berpikir bahwa Mo Woo Ji tidak akan memiliki banyak prestasi. Dia, Kun Yun, adalah kebalikannya. Dia percaya bahwa jika seseorang benar-benar berdiri di puncak alam semesta ini di masa depan, orang itu pastilah Mo Woo Ji. Oleh karena itu, dia harus keluar sebelum Mo Woo Ji berdiri di puncak. Paling tidak, dia harus berjuang untuk kesempatan yang menjadi miliknya. Jika tidak, saat lautan kesadarannya pulih, semuanya akan berakhir. Mo Woo Ji, aku datang ke kota domain dewa baru untuk menunggumu. Aku tahu selama kamu muncul, kamu pasti akan datang ke kota domain dewa baru. Kenyataannya, aku tidak menunggumu terlebih dahulu, melainkan menunggu rekan daomu, Chen Suyin. Dia datang ke sini untuk mencari keberadaanmu. Kalau bukan karena aku, dia mungkin sudah jatuh ke tangan orang lain. Jadi, kamu seharusnya berterima kasih padaku. Kun Yun menatap Mo Woo Ji dengan tenang dan berkata. Mo Woo Ji mulai mempercayai kata-kata Kun Yun. Dia yakin Kun Yun tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Dia memang memiliki permusuhan dengan Kun Yun, tetapi itu karena dia menghancurkan rencana cadangan Kun Yun, dan mengembalikan semua nasib dunia abadi yang telah dikumpulkan Kun Yun ke dunia abadi. Mengingat kebijaksanaan Kun Yun yang luar biasa, dia pasti tidak memiliki hati yang kecil. Dia tahu betul bahwa meskipun dia membunuh Mo Woo Ji, tidak akan ada manfaatnya. Nasib yang telah hilang darinya juga tidak akan kembali. Katakan saja di mana dia sekarang. Mo Woo Ji memperlambat nada bicaranya. Kun Yun mengangguk, ini adalah sikap yang seharusnya kau miliki. Rekan Daomu tampaknya tahu bahwa kau berhubungan dengan seorang wanita bernama Kuyu di wilayah dewa. Dia tampaknya agak tidak senang. Omong kosong. Mo Woo Ji tidak ragu untuk mencaci maki. Kun Yun tidak mempermasalahkannya dan berkata dengan lemah, hati wanita memang seperti itu. Ada pepatah yang mengatakan, tak ada asap kalau tak ada api. Untungnya, dia menemuiku tepat waktu. Aku katakan padanya bahwa jika dia berani mencari tahu tentang keberadaanmu lagi, mereka akan menemui akhir yang tragis. Rekan Daomu anda cukup sopan dan tahu untuk meminta saran saya. Aku menyuruh mereka untuk menghapus namamu dari mulut mereka. Kemudian, mereka akan menuju medan perang untuk bertarung dengan ras dewa. Kau yang mengirim Su Yin ke kematiannya. Mo Woo Ji tiba-tiba berdiri dan tatapannya berubah dingin. Kun Yun terkekeh, Mo Woo Ji ah Mo Woo Ji, Meskipun kau telah menghancurkan rencanaku, aku masih mengagumimu. Walaupun kau merusak rencanaku, ku rasa aku salah. Saat saya bertemu dengan rekan Dao anda, apa tingkat kultifasinya? Dia hanyalah seorang pendeta abadi. Dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai seekor semut. Tingkat kultifasi semacam ini setara dengan rumput di dunia dewa. Benua dewa dan domain dewa bertempur di perbatasan sarang domain dewa. Meskipun ada bahaya di sana, ada juga banyak peluang dan kesempatan di sana. Saya mengirimnya ke kematiannya, tetapi pada saat yang sama, tujuannya adalah untuk membiarkan dia belajar bagaimana mencapai nirwana di tengah-tengah kehidupan dan kematian dan menjadi benar-benar kuat. Jika tidak, apakah anda akan melindungi mereka seumur hidup? Saya tidak tahu apakah istri anda terbunuh, tapi saya tahu bahwa jika dia tidak meninggal, dia tidak akan lebih lemah dari anda. Terlebih lagi, di tempat itu, pengalaman bertarungnya akan meningkat pesat. Apakah kau masih berpikir aku yang mengirimnya ke kematiannya? Mo Woo Ji terdiam. Setelah beberapa saat, dia perlahan duduk. Jika Suyin mencarinya kemana-mana, itu akan seperti yang dikatakan Kun Yun. Cepat atau lambat, Suyin akan binasa di alam dewa. Ini karena dia telah menyinggung terlalu banyak ahli di sini. Aku akan pergi ke perbatasan God Domain Nest. Mo Woo Ji menarik napas dalam-dalam. Perbatasan sarang domain dewa adalah tempat paling berbahaya untuk bertarung dengan ras dewa. Hidupnya selalu dalam bahaya. Meskipun seperti yang dikatakan Kun Yun, Suyin dapat ditempa di sana. Demikian pula, dia dapat kehilangan nyawanya kapan saja. Tidak usah terburu-buru pergi ke sarang domain dewa. Gadis itu tahu bahwa kamu telah jatuh cinta pada orang lain. Dia mungkin sudah melupakannya dan tidak peduli lagi padamu. Kun Yun tampaknya sengaja mencoba memberikan pukulan pada Mo Woo Ji. Mo Woo Ji berkata dengan dingin, kamu tidak perlu khawatir dengan urusanku sendiri. Katakan padaku, apa yang ingin kamu kerjakan bersamaku? Mari saya lihat apakah kita bisa bekerja sama terlebih dahulu. Kun Yun mengangkat bahu, tidak perlu terburu-buru untuk bekerja sama. Kalian harus berurusan dengan Raja Dewa dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi terlebih dahulu. Ku rasa dia ada di sini untuk menangkapmu secara pribadi. Benar saja, saat Kun Yun selesai berbicara, batasan pada kotak mereka pun hancur dengan paksa. Dua Raja Dewa muncul di hadapan Mo Woo Ji. Mo Woo Ji mengenali salah satu dari mereka. Dia adalah Dewa Raja Bodi Kegelapan dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Jenggotnya adalah ciri khasnya. Orang lain itu tampaknya baru saja naik ke tingkat Raja Dewa belum lama ini. Mo Woo Ji tidak mengenalinya. Itu benar-benar kamu, Mo Woo Ji. Lama tak berjumpa. Dewa Raja Bodi Kegelapan tersenyum saat mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aduh, hal-hal kecil akhir-akhir ini benar-benar tidak sopan. Kun Yun bahkan tidak mau repot-repot mengangkat kelopak matanya. Dia mengangkat cangkir teh spiritual dewa di tangannya dan menyesapnya dengan hati-hati. 1048 Mo Woo Ji tertawa dalam hati. Kun Yun ini sedang mengumpat nenek orang lain sambil mengatakan bahwa orang lain itu kasar. Melihat seorang dewa surgawi berani berbicara kepadanya dengan begitu arogan, niat membunuh terpancar di wajah Dewa Raja Kegelapan Bodi. Dia adalah Raja Dewa, jadi dia memiliki sedikit kesabaran. Di matanya, Kun Yun dan Mo Woo Ji keduanya sudah mati. Hanya saja dia tidak bisa membunuhnya sekarang. Dia bisa melanggar batasan rumah peristirahatan kecil ini, tetapi dia tidak berani membunuhnya di sini. Pengendali kota domen dewa baru bukanlah ahli Raja Dewa dari domen dewa, tetapi ahli dewa kesatuan dari benua dewa. Mengabaikan perkataan Kun Yun, Dewa Raja Kegelapan Bodi berkata dengan acuh-ta'acuh, Mo Woo Ji, ada beberapa hal yang perlu kerja samamu. Jika kau tidak mau pergi, maka aku hanya bisa berbicara denganmu di sini. Mo Woo Ji berdiri, kalau begitu, mari kita bicara di luar. Rumah peristirahatan kecil ini tidak mungkin bisa menghalangi petarung hebat seperti Raja Dewa Bodi Kegelapan, jadi Mo Woo Ji tidak berniat menyerangnya di sini. Kun Yun tidak bergerak, tetapi berkata kepada Mo Woo Ji, Pergilah lebih awal, kembalilah lebih awal. Aku telah menunggumu selama lebih dari satu atau dua hari, atau satu atau dua tahun. Seolah-olah baginya, seorang Raja Dewa seperti Mo Woo Ji membunuh seorang Raja Dewa semudah memotong sayuran. Kau juga boleh ikut. Raja Dewa Bodi Kegelapan melirik Kun Yun. Kun Yun menghabiskan secangkir teh spiritual dewa dalam satu tegukan dan berkata dengan dingin, Siapa kamu berani mengundang orang bijak ini? Enyahlah. Dua kata terakhir itu bagaikan palu godam yang menghantam jantung Dewa Raja Malam Bodi, membuatnya merasa mual, seolah-olah energi ilahinya sedang kacau balau. Jantung Dark Bodi tersentak, dan keringat dingin keluar di punggungnya. Pada saat ini, dia yakin bahwa Kun Yun tidak sesederhana Dewa Surgawi. Jika dua kata, Dewa Surgawi, saja bisa membuat hatinya bergejolak, maka dia, Siang Zicheng, terlalu lemah. Dua kata terakhir dari pihak lain mengandung hukum daul langit dan bumi tingkat puncak, yang secara langsung menghancurkan pertahanan mentalnya. Raja Dewa Bodi kegelapan menduga bahwa bahkan seorang ahli Dewa Kesatuan mungkin tidak dapat melakukannya. Ini memerlukan pemahaman yang sangat mendalam tentang hukum langit dan bumi untuk dapat melakukannya. Untuk pertama kalinya, Raja Dewa Kegelapan Bodi meragukan keputusannya untuk datang ke sini ketika dia melihat Mouji duduk bersama ahli yang tak terduga ini. Apa? Bukankah Raja Dewa Bodi kegelapan datang untuk mengundangku? Aku sudah berdiri, jadi mengapa kau tidak memimpin jalan? Mouji menatap perubahan ekspresi Dewa Raja Bodi kegelapan dan terkejut. Pada saat ini, dia curiga jika dia menyerang Kun Yun, dia mungkin bukan tandingannya. Namun, Mouji segera mengerti. Dia adalah leluhur Dao Fana. Dua kata terakhir yang diteriakkan Kun Yun seharusnya mengandung sejenis hukum langit dan bumi. Mampu memengaruhi hukum Dao Raja Dewa Dark Bodi dan membuatnya mundur belum tentu akan memengaruhi hukum Dao Agungnya. Baiklah. Raja Dewa Bodi kegelapan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia buru-buru mundur. Dia sudah memutuskan bahwa jika Mouji tidak mau meninggalkan kota wilayah Dewa baru bersamanya, dia akan pergi terlebih dahulu. Begitu dia menemukan lebih banyak bantuan, dia akan melihat terbuat dari apa Kun Yun. Saat Si Feng keluar dari penginapan kecil itu, dia tiba di alun-alun aulah pencarian Guts Domain. Mouji melangkah beberapa langkah dan mendarat di alun-alun aulah penugasan. Ia menatap Raja Dewa Bodi kegelapan dan Raja Dewa lain yang tidak dikenal dan bertanya dengan tenang, Bodi kegelapan, jika kau punya pertanyaan, tanyakan dengan cepat. Awalnya, Raja Dewa Bodi kegelapan ingin membawa Mouji keluar dari kota wilayah Dewa baru dengan paksa. Namun, Kun Yun yang misterius mencegahnya melakukannya. Jadi, dia hanya bertanya, Mouji, kembali ke sarang wilayah Dewa yang baru diinkubasi, Apakah kamu orang yang membunuh puluhan murid Sekte Dewa Sembilan Evolusiku? Mouji tersenyum tipis, Dulu, akulah yang membunuh 20 hingga 30 murid Sekte Dewa Sembilan Evolusi milikmu. Aku hanya membela diri. Karena mereka ingin membunuhku, tentu saja aku harus membalas dendam. Baiklah, sekarang giliranku untuk bertanya padamu. Apakah Sekte Fana Surgawi dihancurkan oleh Sekte Dewa Sembilan Evolusi milikmu? Apakah Raja Dewa Sekte Surgawi Fana Pangjie dibunuh oleh Anda dan beberapa orang lain? Ada berapa orang di sana? Aku tidak tahu. Karena kamu sudah menjawab pertanyaanku, maka aku akan pergi. Raja Dewa Kegelapan Bodi, yang awalnya ingin membawa Mouji pergi karena rasa takutnya terhadap Kun Yun, untuk sementara mengurungkan niatnya ini. Mouji meraih bendera formasi dan melemparkannya. Dia tertawa dingin, mau pergi. Tunggu sampai kehidupanmu berikutnya. Saat Mouji melemparkan bendera Arai, seluruh Arai Perangkap Maut Kota Domein Dewa baru muncul jelas dalam pikiran Mouji. Pada saat ini, Mouji dapat mengaktifkan susunan perangkap maut melalui bendera susunan ini jika ia ingin menjebak siapapun. Mouji tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, sungguh kuat susunan perangkap maut kelas tujuh. Tidak perlu membicarakan dua Raja Dewa. Bahkan jika ada puluhan Raja Dewa, selama dia mengaktifkan susunan jebakan maut, dia akan dapat membunuh mereka dengan mudah. Susunan Jebakan Maut Kota Domein Dewa baru Saat dia terperangkap oleh susunan jebakan maut Mouji, Raja Dewa Bodi Kegelapan berteriak kaget. Banyak Raja Dewa mengetahui bahwa ada susunan perangkap maut kelas tujuh di Kota Domein Dewa baru. Akan tetapi, tidak seorang pun tahu bagaimana susunan perangkap maut ini disusun, dan tidak seorang pun tahu di mana fondasi susunan perangkap maut ini berada. Sekarang setelah Mouji mengaktifkan susunan perangkap maut ini, Raja Dewa Kegelapan Bodi akhirnya tahu betapa mengerikannya susunan perangkap maut ini. Ruang tempat dia berada benar-benar abu-abu. Dia mengangkat tangannya dan ingin menghancurkan ruang abu-abu ini. Namun, energi unsurnya seperti lumpur yang memasuki laut. Bahkan tidak menimbulkan cipratan. Raja Dewa lainnya yang datang bersama Raja Dewa Bodi Kegelapan juga terperangkap dalam susunan jebakan maut. Dia baru saja naik ke tahap Raja Dewa belum lama ini, jadi dia sangat jelas bahwa susunan Dewa ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan dengan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, saat dia memasuki susunan Dewa, Raja Dewa ini berteriak, Teman Daomo, apa yang terjadi saat itu tidak ada hubungannya denganku. Aku selalu menyendiri dan aku tidak tahu apapun tentang Sekte Fana Surgawi. Mouji tersadar kembali. Susunan jebakan mautnya baru mengaktifkan sebagian saja. Sebelum susunan pembunuh itu diaktifkan, susunan itu sudah menjebak dua Raja Dewa. Hal ini membuatnya semakin terkejut melihat betapa kuatnya Dao Arai Chang Zheng Sing. Dengan bendera Arai ini, dia hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan di kota domain Dewa Baru. Alun-alun di luar kota wilayah Dewa Baru langsung terperangkap oleh susunan perangkap maut Mouji. Mouji dapat melihat dengan jelas semua kultifator yang terperangkap dalam susunan perangkap maut itu. Mouji buru-buru melambaikan beberapa rune Arai. Para kultifator yang tidak penting yang terjebak dalam Arai perangkap maut langsung diusir oleh Mouji. Hari ini, dua orang dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi memulai perkelahian di kota wilayah Dewa Baru. Mereka akan dieksekusi. Orang-orang yang tidak terkait, harap beri jalan. Saat Mouji berbicara, dia telah mengaktifkan susunan pembunuh. Para kultifator yang diusir oleh Mouji itu bahkan tidak memerlukan Mouji untuk mengatakan apapun karena mereka telah mundur dengan cepat. Hah! Of! Saat susunan pembunuh diaktifkan, dua sinar darah meledak. Baik itu Dewa Raja Level 4 Dewa Raja Bodi Kegelapan atau Dewa Raja yang baru saja melangkah ke tahap Dewa Raja, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka langsung terbunuh oleh sinar pembunuh dari susunan perangkap maut. Mouji menatap kosong kedua mayat dalam susunan perangkap maut itu. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa ini agak terlalu mudah. Dua Raja Dewa terbunuh begitu saja, tanpa menimbulkan cipratan apapun. Melihat beberapa garis cahaya terbang di atasnya, Mouji buru-buru mengambil bendera Arai. Pada saat yang sama, dia menyapu cincin penyimpanan kedua Raja Dewa ke tangannya. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengambil cincin penyimpanan mereka. Barang-barang bagus mereka bahkan tidak akan disimpan di cincin penyimpanan mereka. Suara Kun Yun terdengar tepat pada waktunya. Mouji mengabaikan Kun Yun. Tepat saat kedua bola api itu membakar kedua Raja Dewa, beberapa garis cahaya mendarat di depan Mouji. Mouji mengambil bendera formasi itu dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Belum lama ini, mereka berdua menghancurkan rumah dagang Dewa Mastret Hitam di depan umum. Aku sudah membunuh mereka. Tuan kota wilayah Dewa Baru Hengtong memberi hormat kepada pengendali bendera. Seorang kultifator setengah bayar bergegas terbang dan mendarat di depan Mouji. Bendera formasi yang diberikan Chang Zheng Xing kepadanya memang berguna. Bahkan Tuan Kota pun datang untuk menyambutnya. Dari kelihatannya, tingkat kultifasi Hengtong ini bahkan lebih tinggi dari God King Dark Body. Dia seharusnya berada di God King Level 5 atau God King Level 6. Mouji bukan hanya seorang Raja Arai Dewa kelas 5, tetapi juga seorang Raja Pil Dewa tingkat 5. Dia tidak terlalu memikirkan seorang Raja Dewa yang menyambutnya. Dia menganggup dan berkata, baru saja, rumah dagang Dewa Mastret Hitam berkonflik dengan kedua Raja Dewa ini. Pada akhirnya, kedua Raja Dewa ini benar-benar berani menyerang di kota domain Dewa Baru dan menghancurkan rumah dagang Dewa Mastret Hitam. Demi menegakkan hukum kota baru, aku membunuh kedua orang itu karena marah. Ya, saya ingin tahu apakah utusan itu punya instruksi lain. Heng Tong tidak mempertanyakan pembunuhan Mouji terhadap dua Raja Dewa. Sebaliknya, ia bertanya apakah Mouji punya instruksi lain. Mouji menjawab dengan, N, meskipun rumah pedagang Dewa Mastret Hitam dihancurkan, mereka pantas mendapatkannya. Mereka menggunakan nyawa para kultifator tingkat rendah untuk ditukar dengan kristal kisi Dewa. Atas nama kota wilayah Dewa Baru, pergilah dan tangkap semua rumah pedagang Dewa Mastret Hitam di seluruh wilayah Dewa. Jangan biarkan satu pun sampah lolos. Ya, Heng Tong mengepalkan tangannya dengan hormat sebelum mundur dengan cepat. Bagian luar aulat tugas kembali tenang. Bahkan para kultifator yang menyaksikan kejadian tadi semuanya pergi. Tidak ada yang berani tinggal di sini lebih lama lagi. Kun Yun terkeke, kamu memang suka ikut campur dalam urusan orang lain. Mouji berkata pelan, Aku memang suka mencampuri urusan orang lain. Kalau kamu tidak senang, kamu bisa memilih untuk tidak bekerja sama denganku. Mengapa aku harus tidak bahagia? Apa hubungannya semua sampah ini denganku? Ayo, kita kembali dan lanjutkan obrolan kita. Kun Yun melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Kau pasti terpikat pada mortal Daoku, kan? Apakah Daofana saya satu-satunya cara untuk bekerja sama? Mouji sangat takut pada Kun Yun. Meskipun Kun Yun hanya berada di tahap Dewa Surgawi, kata, enyahlah saja sudah cukup untuk membuat seorang Raja Dewa terdiam. Mouji jelas jauh dari tingkat kekuatan ini. Meskipun dia membunuh dua Raja Dewa tanpa melakukan apapun, itu karena dia dapat mengendalikan susunan perangkap maut kelas tujuh di kota Domein Dewa Baru. Saat dia meninggalkan kota Domein Dewa Baru, meskipun dia bukan seekor semut di hadapan Raja Dewa, dia hanya bisa melarikan diri. Tidak salah jika kau berkata begitu, tapi aku jamin kau juga akan mendapatkan banyak manfaat. Kun Yun menepuk dadanya dengan keras. Mouji melambaikan tangannya, kita bicarakan manfaatnya nanti. Aku bisa membantumu, tetapi kamu harus membantuku dengan sesuatu terlebih dahulu. Katakan saja, apa yang kamu butuhkan bantuannya. Kun Yun mendapat firasat buruk. Baru saja, kedua Raja Dewa itu datang untuk mengganggu kita. Aku sangat marah, dan aku siap menghancurkan sekte mereka. Mouji memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan sekte Dewa Sembilan Evolusi dan Perkebunan Dewa Jiwa Phoenix. Dia selalu ingin membalas dendam. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi dia masih belum berhasil membalas dendam. 1049 Kun Yun menepuk-nepuk sekok biksu berkarat di punggungnya dengan malas dan berkata pelan, jembatan yang telah kulalui, Kun Yun, jauh lebih panjang daripada jalan yang telah kau lalui. Jangan melakukan trik kecil seperti itu di hadapanku. Jika kamu benar-benar marah, kamu bisa meminta hengtong untuk membantumu menyingkirkan kedua tempat itu. Kalau kamu sendiri yang mau pergi, mungkin kamu punya permusuhan dengan mereka, kan? Kalau tidak, kedua sampah itu tidak akan datang mencarimu. Katakan saja padaku apakah kamu akan pergi atau tidak. Mouji tidak mau repot-repot membantah Kun Yun. Dia tidak percaya bahwa Kun Yun tidak menyelidikinya selama bertahun-tahun. Semua orang tahu bahwa dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap Sekte Dewa Sembilan Evolusi dan Perkebunan Dewa Jiwa Phoenix. Hal-hal seperti itu dapat dengan mudah diketahui, tetapi orang ini membuatnya terdengar seperti seorang peramal. Ini untuk menanamkan rasa takut di dalam hatinya. Jika dia, Mouji, begitu mudah dibodohi, dia tidak akan hidup sampai hari ini. Kun Yun tidak peduli dengan sikap Mouji, kamu boleh pergi, tapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk menghancurkan dua Sekte. Itulah sebabnya aku ingin meminta bantuanmu. Jika aku tidak bisa membantumu dalam hal ini, mengapa aku harus membantumu? Mouji berkata tanpa ragu. Kun Yun hampir melompat berdiri, biar ku jelaskan. Kau tidak membantuku, kita bekerja sama. Bekerja sama, mengerti. Sebelum bekerja sama, aku ingin melihat ketulusanmu. Katakan padaku, apakah kamu akan melakukannya atau tidak. Mouji bahkan tidak peduli dengan kemarahan Kun Yun. Dia yakin Kun Yun punya cara untuk menghancurkan kedua Sekte ini. Ini adalah intuisi. Kun Yun menghela nafas dan berkata, baiklah, aku akan membantu. Sebenarnya saya tahu Anda meminta saya membantu karena Anda ingin saya melakukannya sendiri. Aku tidak percaya kau akan berguna dalam menghancurkan dua Sekte. Kenyataannya, bahkan jika Kun Yun tidak setuju, Mouji tidak akan terkejut. Itu hanya alasan baginya untuk menolak Kun Yun. Yang tidak disangkanya adalah Kun Yun ternyata setuju. Betapapun hebatnya Kun Yun di masa lalu, sekarang dia hanya seorang dewa surgawi. Melihat Mouji tidak berbicara, Kun Yun melompat dan berkata, Mouji, kau tidak mungkin berpikir untuk menarik kembali kata-katamu, kan? Mouji terkeke, bagaimana aku bisa menarik kembali sesuatu yang sudah aku, Mouji, setujui. Kun Yun menatap Mouji dengan penuh penghargaan, benar sekali. Kupikir kau ingin aku bersumpah bahwa aku tidak akan menyentuhmu selama kita bekerja sama. Mouji melirik Kun Yun, Kun Yun, aku tidak ingin tahu siapa dirimu sebelumnya. Namun, bagaimanapun juga, aku adalah dewa raja. Jika aku khawatir dewa surgawi sepertimu akan bertindak melawanku, maka aku, Mouji, tidak perlu berkultivasi. Aku mungkin sebaiknya kembali dan bersembunyi. Terserah Anda apakah Anda ingin melakukannya, yang penting Anda tidak menyesalinya. Seperti yang dipikirkan Mouji, jika dia tidak punya sedikitpun kepercayaan diri terhadap taunya, maka dia tidak perlu berkultivasi. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kun Yun terkekeh. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sebelum itu, aku harus melakukan perjalanan ke pinggiran sarang domein dewa. Mouji memutuskan untuk mencari Suyin di pinggiran sarang domein dewa. Kun Yun berkata dengan lemah, Mouji, jangan bicarakan fakta bahwa rekan daumu telah berada di pinggiran sarang domein dewa selama sekitar 10.000 tahun. Bahkan jika Anda baru saja pergi ke sana, apakah Anda mampu menemukannya dalam waktu singkat? Pinggiran sarang domein dewa tidak terbatas dan ada triliunan pembudidaya berkumpul di sana. Ada juga batasan yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatannya bahkan lebih rumit. Bagaimana Anda akan menemukannya? Mouji terdiam. Dia tahu bahwa Kun Yun benar, tetapi dia benar-benar tidak mau. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Kun Yun, katakan padaku, apa tujuanmu bekerja sama denganku? Untuk menemukan sesuatu. Jangan khawatir, itu tidak akan membahayakanmu, dan itu juga tidak akan terlalu berbahaya. Setelah kau membalas dendam, kami akan sedikit meningkatkan kekuatan kami sebelum berangkat. Kun Yun sudah menduga bahwa Mouji akan menanyakan pertanyaan ini, jadi dia menjawab dengan sangat cepat. Kalau saja tidak ada sekte besar dari benua dewa yang datang, sekte dewa sembilan evolusi pasti akan dianggap sebagai sekte besar di wilayah dewa. Setidaknya ada raja dewa di sekte dewa sembilan evolusi, yaitu raja dewa bodi kegelapan. Terlebih lagi, beberapa ribu tahun yang lalu, raja dewa lainnya lahir di sekte dewa sembilan evolusi. Setelah begitu banyak sekte besar dari benua dewa datang ke domain dewa, sekte dewa sembilan evolusi hanya dapat dianggap sebagai sekte yang layak. Pada saat ini, di luar sekte dewa sembilan evolusi, Mouji tengah memperhatikan Kun Yun memasang susunan dewa peledak. Bendera-bendera susunan itu bagaikan not-not musik yang menari-nari di tangan Kun Yun, saat dilemparkan ke dalam susunan pertahanan sekte dewa sembilan evolusi tanpa jejak. Bagaimanapun juga, Mouji adalah raja arai dewa kelas lima. Saat dia melihat teknik arai Kun Yun, dia tahu bahwa teknik dao arai miliknya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kun Yun. Tidak perlu membicarakannya, bahkan teknik arai dao milik Chang Zheng Sing tidak ada artinya di mata Kun Yun. Mouji akhirnya mengerti mengapa Kun Yun begitu tenang di kota wilayah dewa baru. Dengan teknik arai dao seperti itu, dia pasti bisa memanfaatkan arai jebakan Mao Chang Zheng Sing. Meskipun Mouji tidak mengerti posisi banyak bendera susunan, dia tetap belajar banyak hal dari Kun Yun. Susunan dewa peledak kelas tujuh diselesaikan Kun Yun hanya dalam waktu lima hari. Mouji tahu bahwa ini karena Kun Yun tidak cukup kuat. Jika tingkat kultifasi Kun Yun sedikit lebih tinggi, dengan teknik arai dao orang ini, dia hanya perlu beberapa napas waktu untuk menyelesaikan susunan dewa peledak ini. Ayo, ayo kita pergi ke perkebunan dewa jiwa Phoenix. Setelah memasang susunan dewa peledak, Kun Yun tidak mengaktifkan susunan perangkap maut. Sebaliknya, ia menyarankan untuk pergi ke Phoenix Soul God Estate. Mengapa kamu tidak mengaktifkan susunan dewa peledak? Mouji berpikir bahwa Kun Yun akan mengaktifkan susunan dewa peledak. Kau memang belum berpengalaman. Aku khawatir Phoenix Soul God Estate pasti tahu tentang kemunculanmu di New God Domain City, kan? Sekarang Sekte Dewa Sembilan Evolusi meledak tanpa alasan, apakah menurutmu perkebunan dewa jiwa Phoenix akan mengizinkan kita dengan tenang memasang susunan dewa peledak di pinggiran? Kau pikir kau siapa? Kun Yun menatap Mouji dengan jijik. Mouji berpikir dalam hatinya, orang ini pasti sering melakukan hal seperti itu. Kun Yun, aku punya seorang kenalan di Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Aku harus mencari cara untuk menyapanya dan membuatnya pergi terlebih dahulu. Mouji mengabaikan penghinaan Kun Yun. Kun Yun berkata pelan, kau sedang membicarakan tentang kultifator wanita bernama Sinianmo, kan? Kau benar-benar sentimental. Dia sudah pergi ke pinggiran sarang domain dewa untuk mencari peluang. Kebencian terhadapnya tidak akan lebih rendah dari kebencianmu. Saat ini, aku memperkirakan bahwa tingkat kultifasinya seharusnya berada di tahap dewa raja tingkat dasar. Mouji tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa Kun Yun telah menyelidiki segalanya tentangnya. Setan tua ini pasti tidak akan menunggunya selama bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian, Kun Yun selesai memasang susunan dewa peledak di Phoenix Solgat Isted. Setelah Kun Yun mengaktifkan bendera susunan, dua ledakan mengerikan terjadi di lokasi Sekte Dewa Sembilan Evolusi dan Perkebunan Dewa Jiwa Phoenix. Susunan Dewa Peledak Kelas 7 bahkan dapat menghancurkan hukum spasial domain dewa. Bahkan seorang raja dewa pun tidak akan mampu lolos dari kematian. Kedua sekte itu benar-benar musnah dari domain dewa. Di sisi lain, pavilion garam raja dewa dari Perkebunan Dewa Jiwa Phoenix tidak ada di sekte itu. Mouji menatap dua tempat yang meledak itu, hatinya sangat tenang. Kala itu, Phoenix Solgat Isted dan Nine Evolutionsgat Sek memusnahkan Heavenly Mortal Sek hanya karena masalah sepele. Mereka membunuh semua murid Heavenly Mortal Sek dan mengepung Pang Jie untuk menangkapnya. Mouji bersumpah untuk menyingkirkan sekte seperti ini. Meskipun dia meminjam bantuan Kun Yun hari ini, dia tidak menyesalinya. Kun Yun, apa yang kau butuhkan bantuan? Kau bisa memberitahuku sekarang. Aku akan pergi bersamamu. Setelah ledakan kedua sekte meredah, Mouji menatap Kun Yun dan berkata perlahan. Dia pasti akan melakukan apa yang dia janjikan. Kun Yun terkekeh, kamu salah lagi. Aku sudah memberitahumu beberapa kali. Bukan berarti Anda butuh bantuan untuk apapun. Hanya saja kita perlu bekerja sama. Bekerja sama? Mengerti. Kami tidak bisa pergi sekarang karena kami tidak cukup kuat. Kita perlu pergi ke pinggiran sarang domain dewa untuk meningkatkan kekuatan kita. Ada hukum yang lengkap dan sejumlah besar sumber daya kultifasi di sana. Begitu aku mencapai tahap Raja Dewa, kita bisa berangkat. Mouji tertawa dingin? Pada akhirnya, bukan aku yang tidak cukup kuat. Melainkan kamu. Kamu boleh berpikir apapun yang kamu mau. Hanya saja, kita tidak cukup kuat. Kita hanya bisa tinggal di pinggiran sarang domain dewa selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, kita bisa pergi. Mouji menyelap perkataan Kun Yun, maksudmu kita bisa melangkah ke tahap Raja Dewa dalam 10 tahun? Mouji mengakui kalau kecepatan kultifasinya memang cepat, tetapi dia tidak berani mengatakan kalau dia bisa melangkah ke tahap Raja Dewa dari tahap Dewa Surgawi dasar dalam 10 tahun. Yang lain tidak bisa, tapi bukan berarti aku, Kun Yun, tidak bisa. Kata Kun Yun lemah. Sekarang kau berada di lingkaran besar tahap Dewa Surgawi, jadi tahap Dewa Surgawi dasar yang kulihat itu palsu. Mouji kembali tenang dan bertanya. Salah? Aku sekarang sudah menjadi Dewa setengah langkah. Dengan tingkat kultifasimu yang lemah, jangan pernah berpikir untuk melihat levelku. Kun Yun menatap Mouji dengan jijik. Baiklah, kalau begitu mari kita bertemu lagi dalam 10 tahun. Mouji tahu bahwa wajar saja jika iblis tua seperti Kun Yun tidak bisa melihat apa yang ada di dalam dirinya. Jika dia bisa, maka itu tidak wajar. Kun Yun menggelengkan kepalanya seperti genderang, tidak, tentu saja tidak. Aku sudah menunggumu di sini selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kau menungguku selama 10 tahun? Selama 10 tahun ini, kamu harus selalu berada di sisiku. Oh, itu tidak benar. Kita harus selalu bersama. Mouji berkata dengan dingin, kau ingin mendapatkan wawasan tentang daofanaku saat aku berkultifasi. Ketika Kun Yun, yang tadinya memegang kendali, mendengar kata-kata Mouji, dia tertegun sejenak. Dia berkata dengan canggung, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku memperoleh wawasan tentang daofanamu. Daofanamu memang luar biasa. Aku perlu belajar satu atau dua hal darinya. Tahukah kau apa itu belajar? Tentu saja, jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda dapat bertanya kepada saya. Kun Yun berpikir dalam hati, ini adalah iblis. Alasan mengapa dia bisa menebak banyak keputusan Mouji adalah karena dia telah menyelidiki Mouji selama bertahun-tahun. Namun, Mouji dapat menebak apa yang ingin dia lakukan hanya dengan satu kalimat. Dari apa yang terlihat, dia harus lebih berhati-hati saat bekerja dengan Mouji. Kalau tidak, dia akan berakhir meminum air bekas cucian kaki orang ini. Dia telah bertemu banyak kultifator tingkat rendah, tetapi orang di depannya ini adalah yang paling licik dan paling sulit dihadapi. Bagaimanapun, dialah yang melakukan kerja keras sampai sekarang. Dia bahkan tidak tahu sedikitpun tentang kolaborasi mereka. Tidak apa-apa jika kamu tidak setuju. Kamu dapat memilih untuk tidak berkultifasi. Jika kamu tidak berkultifasi, maka aku tidak akan bisa mendapatkan wawasan. Pokoknya, saat aku berkultifasi, jangan ragu untuk mendapatkan wawasan. Melihat ekspresi Mouji yang buruk, Kun Yun berkata dengan canggung. Mouji bertanya dengan tenang, jika kau berhadapan dengan Raja Dewa, apakah kau sanggup menghadapinya? Kun Yun melambaikan tangannya dengan murah hati, Raja Dewa di sini bukan apa-apa. Aku, Kun Yun, bisa menghadapi mereka. Itu artinya kau bisa memperlakukanku sesuka hatimu. Mouji menatap Kun Yun. Kun Yun menggelengkan kepalanya, ini adalah dua hal yang berbeda. Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku menjelaskannya. Ini disebabkan oleh hukum langit dan bumi. Dao Anda tidak ada hubungannya dengan hukum langit dan bumi di sini. Itulah sebabnya saya ingin bekerja sama dengan Anda. Baiklah, aku setuju. Ayo kita pergi ke pinggiran sarang domain Dewa sekarang. Mouji tidak bertanya lebih jauh. Dia menganggupkan kepalanya tanpa ragu. Setelah Mouji dan Kun Yun menghancurkan kedua sekte itu, mereka pun pergi dengan angkuh. Seluruh wilayah Dewa menjadi kacau balau. Baik Phoenix Soul God Estate maupun Nine Evolutions God Sec, keduanya merupakan sekte kelas atas di God Domain. Namun, mereka hancur dalam satu malam. Ini jelas merupakan masalah besar. Raja Dewa yang selamat dari perkebunan Dewa Jiwa Phoenix, pavilion garam Raja Dewa, tidak lagi berminat untuk melakukan hal lain. Hal pertama yang dilakukannya adalah bergegas ke Ola Perlindungan Dewa. Ola Perlindungan Dewa dibangun bersama oleh para ahli dari Domain Dewa dan Dunia Dewa. Ola ini berdiri di pinggiran sarang Domain Dewa. Ini adalah pusat komando terakhir untuk pertempuran antara Dunia Dewa dan Ras Dewa. 1050 Ketika pavilion Raja Dewa Garam bergegas ke Ola Perlindungan Dewa, dia menyadari bahwa sudah ada lebih dari 10 Raja Dewa berkumpul di sana. Raja Dewa Langit yang berkobar, pemimpin 10 Raja Dewa Agung di wilayah Dewa, sedang duduk di puncak. Raja Dewa Uncruel, Raja Dewa Skoretsi, Raja Dewa Orcitum, Raja Dewa Mingyang, Raja Dewa Lone Caldron, dan Raja Dewa Clearrice semuanya ada di sini. Melihat sahabat lamanya, Dewa Raja Yiming juga ada di sini, Dewa Raja Pavilion Garam menghela nafas lega sebelum berbicara dengan nada sedih. Rekan-rekan Dao, aku, Pavilion Garam, bertarung melawan ras Dewa di perbatasan sarang Domain Dewa sementara perkebunan Dewa Jiwa Phoenix milikku berubah menjadi debu. Jika alam Dewa saja seperti ini, bagaimana mungkin para kultifator alam Dewa bisa memperjuangkan tanah air kita? Saya mohon kepada sesama sahabat Dao untuk mencari keadilan bagi Sekte Dewa Jiwa Phoenix dan Sekte Dewa Sembilan Evolusi saya. Raja Dewa Clearrice mendengus dalam hatinya tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Raja Dewa Uncruel mendukung Raja Dewa Pavilion Garam, dan Raja Dewa Yiming juga merupakan teman Raja Dewa Pavilion Garam. Saat itu, Sekte Fana Surgawi dihancurkan tanpa alasan dan Raja Dewa Pangjie dari Sekte Fana Surgawi dikepung dan dibunuh. Siapa yang tidak tahu alasannya? Raja Dewa Weizeng, yang memiliki hubungan terdalam dengan Sekte Surgawi Fana, adalah yang paling marah. Dia ingin mencari keadilan bagi Sekte Surgawi Fana, tetapi pada akhirnya, Raja Dewa Weizeng menghilang dari Domein Dewa. Asal seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu bahwa Raja Dewa Weizeng sedang dijebak oleh beberapa Raja Dewa yang pemberani. Sejujurnya, reputasi Raja Dewa Blazing Heaven telah jatuh drastis karena kematian Raja Dewa Weizeng dan Raja Dewa Pangjie. Perlu diketahui bahwa hanya ada sedikit Raja Dewa di Domein Dewa dan Raja Dewa Langit yang menyala telah menyebutkan sebelumnya bahwa Raja Dewa tidak boleh saling bertarung. Adapun klaim Pavilion Raja Dewa Garam tentang perlawanan terhadap Ras Dewa, itu bahkan lebih menggelikan. Siapa yang tidak tahu bahwa energi spiritual Dewa di perbatasan sarang Domein Dewa sangat padat dan hukum di sana paling jelas. Hampir semua orang berkultivasi di sini. Pavilion Raja Dewa Garam sedang menyendiri ketika dia mendengar tentang kehancuran perkebunan Dewa Jiwa Phoenix, itulah sebabnya dia bergegas kembali. Dao Frensal Pavilion, kami tahu tentang ini. Silakan duduk dulu dan kami akan perlahan-lahan memikirkan solusinya. Bagaimanapun, Raja Dewa Wei Zheng menghilang dan Pang Jie terbunuh, Raja Dewa Langit berkobar dipenuhi amarah. Kembali ketika Pang Jie terbunuh dan Raja Dewa Wei Zheng menghilang, hatinya dipenuhi amarah. Sayangnya, dia tidak dapat menangkap beberapa Raja Dewa dan membunuh mereka. Dia juga tahu betul bahwa walaupun dia, Blazing Heaven, adalah orang yang bertanggung jawab atas alam Dewa di permukaan, sebenarnya tidak banyak Raja Dewa yang sungguh-sungguh menghormatinya dan mendengarkannya. Dewa Raja Langit berkobar, aku sudah menyelidiki masalah ini. Kalau tidak salah, seharusnya Mouji yang melakukannya. Dewa Raja Pavilion Garam menggertakkan giginya dan berkata, Mouji, seru Raja Dewa Langit berkobar. Dia memiliki kesan yang mendalam tentang Mouji. Saat itu, ketika Mouji berada di tahap Dewa Baru Lahir, dia membunuh 42 Dewa Baru Lahir dan 5 Dewa Surgawi sambil dikelilingi oleh 49 orang. Sedangkan dua orang lainnya, satu terluka para sementara yang lainnya lumpuh. Meskipun dia, Blazing Heaven, telah melihat sebagian besar dunia, dia belum pernah melihat seseorang yang berbakat seperti Mouji. Kala itu, karena level kultivasi Mouji terlalu rendah dan masa pertumbuhannya terlalu panjang, dia bahkan sempat berpikir untuk mencari tahu rahasia Mouji, agar seluruh Raja Dewa di wilayah Dewa bisa naik ke level lain. Bagaimanapun, Mouji telah memadatkan Grendau miliknya sendiri. Jika dia, Blazing Heaven, juga dapat memadatkan Grendau miliknya sendiri, dia mungkin benar-benar dapat melangkah ke tahap Dewa Persatuan. Setelah perluasan sarang Domain Dewa, bahaya di Domain Dewa semakin dalam. Jika tidak ada seorangpun di Domain Dewa yang melangkah ke panggung Dewa Persatuan, itu akan menjadi bahaya yang fatal bagi Domain Dewa. Dia sudah menduga bahayanya. Jika bukan karena para ahli Dewa Persatuan dari Benua Dewa, wilayah Dewa pasti sudah lama menjadi wilayah ras Dewa. Bahkan dengan bantuan Benua Dewa, Domain Dewa masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa beberapa Raja Dewa akan berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti itu setelah menangkap Dewa baru seperti Mouji. Hari ini, saat Mouji kembali, dia menghancurkan dua sekte yang menghancurkan sekte Fana Surgawi dan membunuh Raja Dewa Pangjie. Apakah kultifator yang mengejutkannya saat itu kembali untuk membalas dendam? Saat membayangkan Mouji kembali untuk membalas dendam, Raja Dewa Langit berkobar tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Meskipun dia tidak menangkap Mouji demi keuntungannya sendiri dan dia tidak bermaksud membunuh Mouji, dia memang berseteru dengan Mouji. Iya, itu Mouji. Orang ini muncul di kota wilayah Dewa Baru. Aku menduga bahwa Raja Dewa Bodi Kegelapan dari sekte Dewa Sembilan Evolusi telah dibunuh oleh orang ini. Ketika pavilion Raja Dewa Garam menyebutkan kematian Raja Dewa Bodi Kegelapan, nadanya sedikit berubah. Itu tidak mungkin. Dewa Raja Uncruel berkata tanpa ragu. Dulu, ketika Mouji melarikan diri dari sarang domen Dewa, dia seharusnya hanya berada di tahap Dewa Baru Lahir Awal. Bahkan jika dia berada di tahap Dewa Baru Lahir Akhir, sudah berapa tahun berlalu? 10.000 tahun? Dia akan dianggap jenius di antara para jenius jika dia dapat berkultivasi ke tahap Dewa Surgawi dalam 10.000 tahun. Lagi pula, di Jalan Dao, waktu berlipat ganda. Bahkan jika dia menghabiskan waktu 10.000 tahun untuk mencapai tahap awal Dewa Surgawi, dia tidak akan bisa mencapai tahap Raja Dewa tanpa sejuta tahun, kan? Untuk dapat membunuh Raja Dewa Dark Bodi, tidak peduli seberapa hebatnya Mouji, ia harus setidaknya berada di tingkat Raja Dewa 1. Katakan padaku, jenius macam apa yang bisa berkembang dari tahap Dewa Baru ke tahap Raja Dewa dalam 10.000 tahun? Dewa Raja Langit berkobar mengangguk. Memang, mustahil untuk berkultivasi dari tahap Dewa baru lahir ke tahap Dewa Surgawi dalam 10.000 tahun. Kecuali dia menggunakan seluruh tenaga spiritual Dewa utamanya untuk berkultivasi, bahkan jika dia menggunakan seluruh tenaga spiritual Dewa utamanya untuk berkultivasi, tetap saja mustahil baginya untuk mencapai tahap Raja Dewa level 1. Mouji itu mampu melampaui level untuk melawan musuh. Mungkin dia bahkan tidak perlu berkultivasi ke tahap Raja Dewa. Raja Dewa Yiming juga takut pada Mouji. Pada saat ini, dia tidak sabar menunggu Raja Dewa Langit berkobar untuk membunuh Mouji. Dia tidak menyangka kalau Raja Dewa Langit berkobar berpikir bahwa jika Mouji benar-benar memiliki bakat yang menantang surga, dia sebaiknya menggunakan semua sumber daya kultivasi di domain Dewa untuk memelihara Mouji, sehingga Mouji bisa melangkah ke tahap Dewa Kesatuan sesegera mungkin. Melihat bagaimana Mouji mampu membunuh 49 orang kultivator yang jauh lebih kuat darinya saat dia berada di tahap Dewa baru lahir, ras Dewa tidak akan ada apa-apanya selain kentut begitu dia mencapai tahap Dewa Kesatuan. Jika Mouji benar-benar dapat mencapai tahap Dewa Kesatuan, lalu kenapa jika dia dibunuh oleh Mouji karena balas dendam? Mengenai kehancuran Phoenix Soul God Estate dan Nine Evolutions God Sec, Dewa Raja Blazing Heaven sudah memiliki firasat. Saat Mouji melarikan diri, dia sudah curiga bahwa Mouji akan kembali untuk membalas dendam suatu hari nanti. Bahkan jika Mouji berkultivasi ke tahap Dewa Dunia, dia akan membutuhkan setidaknya 1 juta tahun. Oleh karena itu, kita harus menyelidiki masalah ini terlebih dahulu. Dewa Raja Klirise, yang jarang berbicara, mengambil inisiatif untuk berbicara. Melihat bahwa pavilion Dewa Raja Garam masih ingin mengatakan sesuatu, Dewa Raja Langit berkobar melambaikan tangannya. Situasi saat ini dengan ras dewa tidaklah optimis. Ku dengar ras dewa memiliki ahli dewa persatuan lainnya belum lama ini. Jika ini terus berlanjut, bukan hanya domain dewa kita, bahkan benua dewa pun akan hancur. Aku akan mengirim orang untuk menyelidiki masalah yang berkaitan dengan Phoenix Soul God Estate dan Nine Evolutions God Sec. Sekarang, mari kita berdiskusi dan meminta nasihat dari Senior Chang dari benua dewa tentang cara mempertahankan sarang domain dewa. Perkataan Dewa Raja Langit berkobar bagaikan seember air dingin yang dituangkan ke atas kepalanya. Dewa Raja Pavilion Garam tahu bahwa mustahil baginya untuk meminta bantuan dari langit berkobar. Sarang domain dewa, hutan tak berdaun. Alasan mengapa hutan tak berdaun mendapat namanya adalah karena tempat ini pada awalnya merupakan hutan yang luas dan tak berbatas. Satu-satunya perbedaan antara tempat ini dan hutan adalah bahwa semua pohon di sini gundul dan tidak berdaun. Tempat ini tampak seperti pohon poklar yang layu di padang pasir setelah ribuan tahun. Baik di Ras Dewa maupun domain dewa, hutan tanpa daun merupakan tempat yang sangat terkenal di sarang domain dewa. Ada banyak mata spiritual purba di hutan tanpa daun. Yang lebih besar memiliki radius beberapa mil sementara yang lebih kecil berukuran seperti wastafel. Baik mata spiritual primal itu besar atau kecil, asalkan ada yang ditemukan, itu sudah cukup untuk membuat seorang kultifator menjadi gila. Hal ini dikarenakan kultifasi di mata spiritual primal jauh lebih cepat dibandingkan di tempat lain. Hukum di mata spiritual primal lebih jelas dan merupakan tempat terbaik untuk meningkatkan level kultifasi seseorang. Pada saat ini, di kedalaman hutan tanpa daun, satu orang tengah berhadapan dengan tujuh orang. Di tengah-tengah mereka ada mata spiritual purba yang telah lama mengering. Mata spiritual ini tidak terlalu besar dan radiusnya hanya sekitar lima kaki. Di tengah mata spiritual yang mengering itu, ada seorang kultifator wanita berpakaian compang kemping sedang meringkuk. Di satu sisi ada seorang pemuda berjubah rami dengan wajah penuh perubahan dan aura gagah berani di sekelilingnya. Dalam hal tingkat kultifasi, tingkat kultifasinya tidak tinggi karena dia hanya di Dewa Surgawi level lima. Di sisi lain pemuda berjubah rami, selain tiga orang yang berada di tahap Dewa Surgawi awal, empat lainnya berada di tahap Dewa Surgawi menengah atau lanjutan. Orang dengan tingkat kultifasi tertinggi berada di tahap Dewa Surgawi tujuh. Nah, jangan berpikir bahwa kau telah membuat nama untuk dirimu sendiri di daerah ini. Jika kau berani bertele-tele, jangan salahkan kami karena membunuhmu terlebih dahulu. Orang yang berbicara adalah seorang kultifator berambut abu-abu yang tidak terlalu tinggi. Dia berada di Dewa Surgawi level tujuh. Di antara kelompok orang ini, dialah yang memiliki tingkat kultifasi paling tinggi. Biarkan dia pergi dan aku akan membawanya pergi dengan sendirinya. Meskipun dia berhadapan dengan tujuh orang sendirian, pemuda berjubah rami ini tidak takut dengan ancaman dari kultifator berjubah abu-abu karena nada suaranya tetap tenang. Akan tetapi, riak dao di sekelilingnya bahkan lebih kuat, membawa serta aura yang gigih. Kami memberimu wajah, tetapi kau tidak menginginkannya. Semuanya, serang bersama dan bunuh dia. Kultifator berambut abu-abu itu marah saat dia mengeluarkan harta karun ajaibnya dan menyerang pemuda berjubah rami ini. Saat kultifator berjubah abu-abu menyerang, orang-orang lainnya mengerumuni pemuda berjubah rami ini. Pemuda berjubah rami itu tidak takut karena dia juga mengeluarkan harta karun ajaibnya sendiri. Itu adalah tombak merah tua dan sejumlah besar cahaya tombak tersapu keluar. Energi unsur ilahi saling berbenturan di hutan tak berdaun, menyebabkan beberapa pohon tak berdaun patah. Beberapa sinar seni sakral mendarat di tubuh pemuda berjubah rami, menyebabkan kabut darah demi kabut darah terbentuk di tubuhnya. Pemuda berjubah rami itu tampaknya tidak menyadari bahwa luka-lukanya makin parah saat dia terus mengayunkan tombaknya dengan gila-gilaan, menyapu sinar demi sinar cahaya seni sakral. Ui! Kabut darah meledak saat salah satu lengan pemuda berjubah rami terpotong dan lubang berdarah muncul di perut bagian bawahnya. Pada saat yang sama, tombak pemuda berjubah rami itu juga berubah menjadi beberapa sinar cahaya tombak, membelah wilayah dua kultifator Dewa Surgawi dan memenggal kepala mereka. Salah satu dari dua yang terbunuh bahkan berada di Dewa Surgawi level 6. Boom! Setelah membunuh mereka berdua, seberkas cahaya seni sakral lainnya mendarat di dada pemuda berjubah rami itu. Sinar cahaya seni sakral ini membuat pemuda berjubah rami itu terpental. Ia menabrak pohon tanpa daun dan mematahkan pohon tanpa daun itu. Wajah lelaki berambut abu-abu itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melangkah maju, ingin membunuh pemuda berjubah rami ini. Terima kasih telah menonton!